Bab 301, pengadilan keempat, jenius jahat berlanjut. Tidak peduli alasan mengapa monster tua rana asli telah mengarahkan pandangannya padanya, Jiang Chen masih merasa agak teringat tentang hal itu. Namun, seberani suncaser dan mendominasi kepribadiannya, dia masih tidak akan bisa langsung menyakiti Jiang Chen saat dia berada di wilayah warisan. Lagipula, ada tiga leluhur lain yang hadir di dalamnya. Melakukan sesuka hatinya pasti akan membuat marah tiga sekte lainnya. Kurang dari 20 ribu kandidat dari 400 ribu yang asli tetap setelah tiga uji coba pertama berakhir. Meski begitu, itu masih angka yang mengesankan. Persidangan keempat adalah pertarungan praktis, yang paling mungkin mengakibatkan cedera dari mereka semua. 20 ribu kandidat yang tersisa adalah krim hasil panen. Dengan mata yang kuat dan semangat yang kuat, mereka semua mengunyah bagian itu, mendambakan kesempatan untuk memamerkan keterampilan mereka dalam percobaan keempat. Uji coba keempat menguji kemampuan tempur praktis seseorang, serta teknik seni bela diri seseorang. Petik 2. Penyelenggara menunjuk penanda batu yang halus, lebar beberapa hektare, jauh di kejauhan. Apakah kamu melihat penanda batu yang halus dan berkilau itu? 20 ribu pasang mata yang pada gilirannya adalah milik dari 20 ribu praktisi yang ada semuanya memandang serempak. Sebentar lagi, penanda batu akan menampilkan teknik seni bela diri yang disebut, segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas detail dari teknik ini akan sepenuhnya ditampilkan pada penanda tersebut. Anda akan memiliki, paling banyak, 3 hari untuk belajar dan menangkapnya. Ingat, fokusnya adalah pada belajar dan menangkapnya. Itu berarti bahwa Anda hanya dapat mensimulasikan cara menggunakannya dalam pikiran Anda, tetapi tidak dapat benar-benar mempraktikannya. Anda akan memasuki, Aula Besar Netherworld, untuk diuji setelah 3 hari. Ada ruang rahasia yang tak terhitung jumlahnya di dalam hall, dan setiap kamar pada gilirannya memegang golem dari berbagai tingkat. Golem ini hanya akan menggunakan, segel kehidupan dan mati yang tidak jelas untuk berdebat denganmu. Ada 10 level ke ruang rahasia, dan Anda memiliki 3 peluang untuk mengambil tantangan. Mereka yang berada di peringkat 8 ribu teratas akan maju ke percobaan berikutnya. Semua yang tersisa akan dihilangkan. Petik 2. Kamu pasti penasaran bagaimana peringkat akan ditentukan. Menurut aturan peringkat, itu akan ditentukan oleh tingkat ruang rahasia yang kamu tantang. Petik 2. Beberapa dari Anda mungkin ingin bertanya bagaimana peringkat akan ditentukan jika dua kandidat menantang kamar dengan level yang sama. Penyelenggara tertawa. Jika kesulitan dari kamar rahasia itu sama, maka jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tantangan akan digunakan untuk menentukan peringkat. Semakin pendek waktu yang digunakan pada tingkat kesulitan yang sama, semakin tinggi peringkat seseorang. Jika jumlah waktu yang telah berlalu juga kebetulan sama, maka siapapun yang selesai menggenggam, segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas yang pertama akan mendapat peringkat lebih tinggi. Petik 2. Hanya ada 10 tingkat kesulitan, yang tentu saja berarti akan ada banyak kandidat yang menantang tingkat yang sama. Adalah hal yang logis untuk menggunakan waktu yang telah berlalu untuk lebih menentukan peringkat. Siapapun yang menggunakan jumlah waktu yang lebih pendek akan memiliki kekuatan tempur praktis yang lebih tinggi. Jika keduanya menggunakan jumlah waktu yang sama, maka siapapun yang memahami teknik lebih cepat memiliki kekuatan pemahaman yang unggul. Ini juga masuk akal. Dalam hal ini, peringkat akan sangat mudah ditentukan. Semua dari 20 ribu yang tersisa memiliki keterampilan pemahaman yang sangat baik. Mereka secara alami memahami aturan dalam satu upaya. Semua orang memperingatkan diri mereka untuk kuas pada penuh. Hanya 8 ribu dari mereka yang akan tersisa setelah persidangan ini. Tidak ada yang mau didiskualifikasi, semua orang ingin menjadi bagian dari 8 ribu yang tersisa. Persaingan ada dalam setiap bentuk, baik tingkat kesulitan dalam tantangan, waktu yang dihabiskan dalam tantangan, dan bahkan kecepatan memahami teknik baru. Pada saat itu, semua praktisi merasakan tekanan aneh. Tingkat kompetisi teraba ketika lebih dari setengah dari 20 ribu sisanya dijadwalkan untuk dieliminasi. Jiang Chen duduk bersila di tengah-tengah kerumunan, menampilkan profil yang sangat rendah dengan kepala dan mata yang lebih rendah menyembunyikan kecemerlangannya. Segel hidup dan mati yang tidak jelas. Jiang Chen mencari teknik ini dalam kesadarannya, tetapi sayangnya tidak menemukan apapun dalam kehidupan masa lalunya yang berkaitan dengan teknik ini. Ini sepertinya teknik yang biasa, jadi cukup normal bagiku untuk tidak mengingatnya. Jiang Chen tersenyum dalam hati. Dengan pengetahuannya tentang bela diri Dao, fakta bahwa dia belum pernah menemukan teknik ini sebelumnya tidak menimbulkan masalah. Kekuatan pemahaman dari kehidupan masa lalunya sudah jelas. Sama seperti harta nasional, metode Amethystki Timur, di Kerajaan Timur, ia dengan ceroboh mempraktikkan dua teknik dasar, Amethyst Cloud Palem, dan Eastern King Point, keranah legendaris tanpa pikir panjang. Itu akan menandai titik di mana dia benar-benar menaklukkan putri Gouyu yang sombong. Mungkin, segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas, memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada metode Amethystki Timur, tetapi pada akhirnya itu semua sama dengan Jiang Chen. Panitia memanggil tepat ketika Jiang Chen sedang merenung, baiklah, empat persidangan dimulai sekarang. Garis-garis teks muncul pada marker yang halus dan berkilau. Teks itu diukir dengan sangat jelas pada penanda batu yang sangat besar. Jiang Chen mendonga dan melakukan seluruh teks ke memori. Kesadaran dan ingatannya yang kuat secara alami adalah sesuatu yang tidak bisa diukur oleh praktisi lain. Sepuluh ribu karakter teknik itu dicap ke dalam ingatannya setelah satu membaca, tidak mampu dilenyapkan. Jiang Chen memusatkan perhatiannya setelah menghafal dan memasuki kondisi meditasi. Segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas adalah teknik segel yang mensimulasikan semua di bawah langit untuk membentuk segel tangan kehidupan dan kematian. Semua yang ada di bawah langit dikelilingi oleh kehidupan dan kematian ini. Jiang Chen mulai merenungkan teori teknik ini. Sama seperti yang dia pikirkan, teknik ini tidak terlalu maju, dan paling cocok untuk mereka yang berasal dari dunia roh kecil. Siapapun di bawah dunia yang mencoba mempraktikkan teknik ini akan merasa agak sulit. Mereka yang di atas dunia itu akan menemukan teknik ini sedikit tidak berguna. Tentu saja, jika teknik apapun bisa dilatih ke bidang kesempurnaan besar, maka itu adalah masalah lain sepenuhnya. Bahkan jika seorang praktisi alam roh bumi mempraktikkan teknik ini dengan sangat sempurna, kekuatan dibaliknya akan sangat menakutkan. Level bawaan dari suatu teknik dapat menentukan banyak hal. Namun, tingkat pelatihan seorang praktisi juga dapat menentukan banyak hal juga. Tentu saja, pada saat ini, pikiran Jiang Chen murni tanpa pikiran asing. Dia sedang melalui iterasi yang tak terhitung jumlahnya dari teknik ini. Ada aspek yang sangat ketat dari percobaan keempat karena seseorang hanya bisa mensimulasikan bagaimana menggunakan teknik ini dalam pikiran mereka sebelum mengambil tantangan. Praktik yang sebenarnya tidak diizinkan. Jika Anda ingin berlatih, Anda harus memasuki Aula Besar Neterworld, dan Anda hanya memiliki tiga kesempatan untuk berlatih. Seseorang mungkin dapat memilih ruang tingkat bawah pertama kali untuk memverifikasi hasil pemahaman seseorang. Seseorang kemudian akan pindah ke tingkat yang lebih tinggi untuk kedua kalinya, terus mendapatkan pengalaman yang lebih praktis. Namun, yang ketiga, harus didekati dengan sangat hati-hati. Seseorang harus memilih level tertinggi dalam tantangan mereka. Ini akan menjadi kerugian besar jika seseorang tidak berhasil mencapai 8 ribu final karena mereka telah memilih level yang terlalu rendah. Orang harus mengatakan bahwa metode pengujian semacam ini cukup keras. Itu membuat tuntutan besar pada kekuatan pemahaman praktisi. Semua kandidat memakai ekspresi serius. Setiap menit setelah dimulainya persidangan cukup berharga. Jiang Chen telah memperoleh pemahaman dasar yang menyeluruh tentang teknik ini setelah 2 jam. Setelah 4 jam, dia bisa melewati semua gerakan dengan sangat lancar. Setelah 6 jam, Jiang Chen bangkit dan berjalan ke arah penyelenggara. Saya ingin menerima tantangan. Petik 2 Penyelenggara telah tertidur, jelas sama sekali tidak siap. Biasanya, ada 3 hari yang diberikan untuk belajar. Bahkan seorang jenius dengan kekuatan pemahaman superior akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 hari, kan? Oleh karena itu, penyelenggara tidak berpikir sama sekali bahwa seseorang akan menerima tantangan pada hari pertama. Apa? Tantangan? Dia mengerjap. Sekarang, Jiang Chen mengangguk. Kalau begitu, baiklah, ikut aku. Setiap persidangan memiliki organisator yang berbeda, sehingga penyelenggara persidangan keempat tidak terbiasa dengan orang yang takut dengan batu besar dan pikirannya tidak bergerak ke arah itu. Kalau tidak, jika dia tahu bahwa subjek dari begitu banyak gosip berdiri di depannya, maka dia mungkin tidak akan begitu terkejut. Ini cepat. Mengambil tantangan setelah 6 jam. Apakah orang ini pernah mempraktikkan segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas sebelumnya? Bisakah seseorang mempelajarinya dalam waktu 6 jam? Eh, aku mendengar bahwa ada seorang jenius yang muncul dari cobaan sebelumnya. Semua orang memanggilnya orang aneh dengan hati batu besar. Apakah itu dia lagi? Ya ampun, itu benar-benar mungkin. Cek, cek tes, cek. Seorang jenius adalah seorang jenius yang baik-baik saja. Tapi, untuk menerima tantangan setelah 6 jam, bukankah itu terlalu sombong? Bukankah para praktisi lain akan merasa sedih? Petik 2. Oh, diamlah. Karena Anda tahu dia jenius, maka Anda harus tahu bahwa kami tidak mendaftar sama sekali. Pesaingnya adalah para murid sekte dalam seleksi berikutnya, para jenius sekte yang terkemuka itu. Petik 2. Apakah begitu? Akan ada cukup banyak pertunjukan untuk ditonton. Para murid jenius dari empat sekte tidak akan pernah berpikir bahwa seorang jenius yang lahir di dunia biasa dapat berdiri bahu-membahu dengan mereka. Konfliknya dengan mereka akan menjadi pemandangan untuk dilihat. Petik 2. Jiang Chen langsung menuju ke Ola dengan penyelenggara, tidak mengindahkan pembicaraan di dunia luar. Ola besar Neterworld sangat luas dengan kamar rahasia yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di seluruh seperti bintang-bintang di langit. 10 baris 10 kamar cukup untuk menampung beberapa ribu pengujian pada saat yang sama. Ada 10 baris karena 10 level yang berbeda. Mereka mulai dari level 1 dan melanjutkan naik ke level 10. Apakah kamu melihat 10 kamar rahasia ini? Kesulitan meningkat dalam urutan menaik. Anda memiliki 3 peluang, dengan skor terbaik Anda dicatatat. Namun, ingat bahwa jika Anda gagal bahkan 1 dari 3 peluang, Anda akan didiskualifikasi. Karena itu, pikirkan baik-baik ketika Anda memilih kamar, karena Anda tidak mampu untuk gagal. Petik 2. Penyelenggara agar ramah dan sabar ketika dia meluangkan waktu untuk menjelaskan aturan secara rincin. Jiang Chen mengangguk. Dia sebenarnya telah merumuskan rencana sejak lama. Bab 302, melewati dengan mudah. Aku akan menantang level ke-5, kata Jiang Chen. Apa, penyelenggara terkejut. Untuk memulai di tingkat ke-5, bukankah itu terlalu berisiko? Tingkat ke-5 setara dengan alam roh tingkat ke-2. Anda akan menghadapi golem dari ranah roh tingkat ke-2 di dalam, dan Anda hanya dapat menggunakan segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas. Sudahkah Anda membuat keputusan? Penyelenggara agak baik hati ketika dia berbicara pengingat kepada Jiang Chen karena dia merasa bahwa keputusan pemuda ini terlalu berisiko. Biasanya, mereka yang bisa melewati tingkat ke-5 benar-benar dapat peringkat di atas. Mereka berharap berada di 80 besar, belum lagi hanya 8 ribu teratas. Biasanya, pilihan paling bijaksana bagi para kandidat adalah kamar rahasia tingkat pertama atau kedua. Itu akan menjadi setara dengan golem kirana sejati. Calon bisa berlatih, membiasakan diri dengan teknik, dan pemanasan. Untuk menantang level ke-5 pada percobaan pertamanya, ini adalah lelucon mutlak. Apakah kandidat ini ingin menembak dirinya sendiri di kaki? Jiang Chen melontarkan senyum ramah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia memang merasakan kebaikan penyelenggara melalui pengingatnya. Dia masih menganggup dengan tegas, ya, tingkat ke-5. Saya sudah memutuskan. Petik 2. Melihat bahwa kandidat itu sendiri adalah perusahaan ini, panitia secara alami tidak bisa memaksanya untuk melawan kehendaknya. Dia menghela nafas ringan dan menganggup, baiklah, ini adalah pintu masuk ke tingkat ke-5. Anda akan masuk sendiri. Ingat, waktu tantangan Anda akan menjadi dasar peringkat Anda. Petik 2. Meskipun penyelenggara tidak tahu siapa Jiang Chen, dia masih agak mengagumi seorang pemuda dengan keberanian dan keberanian. Jiang Chen melangkah maju, mendorong membuka pintu, dan merasakannya perlahan menutup di belakangnya. Penyelenggara melihat ke pintu yang perlahan menutup dan menggelengkan kepalanya dengan ringan, kapan murid-murid biasa menjadi impulsif. Para murid biasa dalam ingatanku selalu sangat berhati-hati karena kurangnya sumber daya dan pengetahuan. Mereka selalu pemalu dan takut. Pria muda ini agak aneh. Petik 2. Panitia lain sudah berjalan sekarang. Jelas bahwa mereka juga ingin tahu tentang kandidat yang telah selesai memahami teknik ini dalam enam jam. Mereka tidak bisa tidak bertanya, level apa yang dipilih kandidat itu. Tebak, penyelenggara sengaja membuat suasana misteri. Aku menduga itu akan menjadi level pertama, level terendah. Orang itu kemungkinan ingin memanfaatkan level yang paling mudah untuk menentukan kemampuan bertarungnya. Petik 2. Memang, dia harus ingin memperdalam pemahamannya melalui pertempuran praktis. Jika dia bisa sepenuhnya mencerna teknik ini dalam enam jam, maka kekuatan pemahamannya akan terlalu kuat. Mungkin juga dia pernah berlatih, segel kehidupan dan kematian, yang tidak jelas sebelumnya. Seorang organisator mengusulkan. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang dapat sepenuhnya memahami teknik dalam enam jam. Heheheh, penyelenggara tersenyum dengan aneh. Dia memilih level kelima. Petik 2. Apa? Tingkat kelima. Kamu bercanda. Itu tidak mungkin. Untuk mencoba level kelima setelah mempelajari teknik ini selama enam jam, kecuali dia ingin mati. Sungguh omong kosong bahwa dia ingin bertarung melawan arwah golem roh tingkat kedua dengan teknik yang tidak dipraktikan. Petik 2. Penyelenggara mengangkat bahu dengan senyum masam. Percayalah apa yang Anda mau. Bagaimanapun, dia pergi ke kamar tingkat kelima. Petik 2. Gila. Benar-benar gila. Bahkan jika dia adalah orang aneh dengan hati batu besar yang mereka sebutkan sebelumnya dengan potensi yang luar biasa, dia masih akan berada di samping dirinya sendiri dengan penyesalan jika dia keluar lebih buruk untuk pakaian setelah mencoba tingkat yang sulit seperti itu. Yang mudah sombong, mungkin keberhasilannya sebelumnya telah menggembungkan kepalanya. Praktisi biasa masih kekurangan ketenangan tanpa kultifasi dari sekte. Petik 2. Panitia semua menghela nafas dengan emosi, terang-terangan tidak memikirkan banyak tindakan Jiang Chen. Panitia juga menghela nafas, saya juga secara halus mengisyaratkan kepadanya semua ini, tetapi dia cukup tegas dan sepertinya bukan seseorang yang bisa diyakinkan. Petik 2. Maka itu benar dia harus menderita karena kurangnya fleksibilitas. Petik 2. Uhuh, jika dia benar-benar aneh dengan hati batu, maka empat sekte masih akan memperebutkannya bahkan jika dia gagal dalam persidangan. Petik 2. Ini juga kebenarannya. Meskipun ini adalah percobaan dan aturan adalah aturan, kinerja Jiang Chen sebelumnya sebagai jenius hati, potensi roh unggul, dan menjadi orang terakhir yang terpental keluar dari gunung emas magnetis membuatnya menjadi komoditas panas. Pintu ke kamar terbuka lagi ketika penyelenggara mengobrol. Jiang Chen berjalan keluar dengan ekspresi santai. Itu tampak seperti tepi pakaiannya bahkan tidak mengacak-acak, bahwa dia masuk hanya untuk minum teh. Apa? Penyelenggara semua menatap. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak bisakah aku pergi setelah ujian selesai? Jiang Chen terkejut. Apa? Lebih? Memang sudah berakhir. Ketika panitia mengkonfirmasi hal ini, ekspresi mereka menjadi pemandangan yang cukup menarik untuk dilihat. Mereka berpikir sangat sedikit tentang dia, tetapi kandidat ini telah merawat golem dari tingkat kelima dengan mengguncang tubuhnya. Calon ini telah menyelesaikan hal-hal dengan sangat cepat seolah-olah semudah membunuh lalat. Apakah kecurangan terjadi? Ada mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasi kamar-kamar rahasia. Seorang kandidat akan segera didiskualifikasi jika mereka menggunakan teknik seni bela diri lainnya. Ini untuk mengatakan bahwa kandidat ini benar-benar telah menggunakan segel kehidupan dan mati yang tidak jelas untuk lulus ujian dan menghancurkan penjaga gerbang tingkat ini. Hasil Jiang Chen dicatat dalam tokennya. Nada penyelenggara terasa jauh lebih sopan ketika dia mengembalikan token ke Jiang Chen. Anak muda, akankah kamu melanjutkan tantanganmu? Jiang Chen tersenyum tipis. Aku mendapatkan pengetahuan dalam pertempuran ini. Saya perlu mencerna temuan baru ini dan akan kembali lagi setelah satu jam. Petik 2 Setelah satu jam kemudian, semua penyelenggara lainnya tertegun. Ada sepuluh hari penuh yang dialokasikan untuk uji coba ini. Calon tidak perlu terburu-buru. Penyelenggara utama menghela nafas ketika dia melihat Jiang Chen keluar. Kami benar-benar sudah tua. Kapan jenius sesat itu muncul di dunia biasa? Petik 2 Haha, menarik, betapa sangat menarik. Saya benar-benar ingin tahu siapa orang ini di balik topeng. Aku menduga itu adalah salah satu murid terluar dari empat sekte, membungku untuk menaklukkan, menunggu waktunya untuk muncul dari masa dalam seleksi besar. Petik 2 Bukan karena organisator berpikir terlalu sedikit tentang murid-murid duniawi, tetapi bahwa pikiran pertama mereka masih lebih masuk akal bagi jenius seperti itu untuk muncul di lengan luar dari empat sekte. Meskipun itu adalah lengan luar, mereka masih agak terkait dengan sekte bahkan jika mereka tidak dapat menikmati sumber daya inti dari sekte. Mungkin saja pasangan jenius akan muncul di lengan luar sekte sesekali. Jiang Chen muncul saat dia mengatakan akan melakukannya setelah satu jam. Dia sekali lagi melompat level dan ingin menantang level ke-7. Tingkat ke-5 setara dengan alam roh tingkat ke-2, tetapi yang ke-7 berada di puncak tingkat ke-3. Dia satu langkah menjauh dari dunia roh bumi, dan kesulitan dari tingkat ke-7 jauh lebih besar dari tingkat ke-5. Beberapa penyelenggara memandang Jiang Chen dengan tatapan aneh saat melihat bahwa ia telah naik ke tingkat ke-7 sekaligus. Mereka tidak berani mencurigai kejeniusan gila ini sekarang, tetapi mereka juga ingin melihat seberapa jauh kejeniusan ini bisa terjadi. Ketika pintu ke ruang rahasia tingkat ke-7 ditutup perlahan, penyelenggara utama mendesah sekali lagi. Kami mengira dia adalah orang gila, sombong melampaui kepercayaan dan memiliki visi katak di sumur dari dunia biasa. Ternyata kami yang berpandangan terbatas. Petik 2. Kata-kata ini membuat beberapa penyelenggara tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Meskipun mereka tidak peduli dengan kata-kata ini, mereka masuk akal. Golem dari puncak tingkat ke-3 memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jiang Chen menyadari bahwa golem ini tidak akan menjadi penurut begitu dia berhadapan dengannya. Namun, dia juga berada di puncak alam roh tingkat ke-3 juga. Ditambah dengan berbagai keunggulannya, dia masih bisa melewati level ini dengan mudah. Tapi, Jiang Chen tidak mengejar pertarungan cepat kali ini. Sebaliknya, dia benar-benar berdebat dengan golem, memanfaatkannya untuk melatih dirinya sendiri. Jika dia mencari kecepatan dalam tantangan pertama, maka dia mengincar kelambatan dalam tantangan kedua. Dia akan dapat memahami esensi dari teknik ini melalui pertempuran yang lambat. Dia akan memanfaatkan lawan ini dengan tingkat kekuatan yang sama dengan dia untuk mengeraskan dirinya, terus-menerus menyempurnakan segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas dan mengejar bidang penguasaan yang legendaris. Dia sangat sadar bahwa dia bisa paling menantang tingkat kesulitan ke-8 jika dia mencapai tingkat kesempurnaan. Meskipun kesulitan tingkat ke-8 sudah cukup baginya untuk berada di atas, tujuan Jiang Chen adalah tantangan tingkat kesulitan tertinggi. Dia akan menantang puncak sejak dia memasuki persidangan. Itulah esensi sejati dao bela diri. Golem di tingkat kesulitan tertinggi adalah setara dengan seorang praktisi alam roh bumi di alam roh tingkat ke-5. Namun, golem tidak akan berubah-ubah atau selihai manusia. Namun, tingkat kekuatan mereka ada di sana. Jiang Chen ingin memanfaatkan pertarungan praktis untuk meningkatkan pemahamannya tentang segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas. Menggunakan pertarungan praktis untuk meningkatkan keterampilan tempurnya sendiri adalah strateginya. Dia akan memiliki harapan untuk melawan golem kamar tingkat ke-10 hanya jika dia memahami ranah legendaris dari teknik ini dan menempatkannya di luar tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Bam! Bam! Jiang Chen melemparkan segel tangan yang sama dengan yang dibentuk golem. Tubuhnya menari-nari seperti dedaunan yang jatuh ketika tangan kirinya mengeluarkan segel lain. Bam! 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 Pukulan berdering terus-menerus saat arus udara tiba-tiba meledak di kamar, memaksa suara bernada tinggi dari udara, menyaksikan keganasan pertarungan. Bab 303, Sasaran Jiang Chen Sepertinya orang aneh dengan hati batu ini akhirnya akan mendapatkan keberuntungannya. Seorang penyelenggara tertawa. Mem, itu tidak selalu merupakan hal buruk bagi seorang jenius muda untuk mendapatkan wajah yang penuh dengan kotoran. Petik 2 Hal-hal agak aneh kali ini. Dia selesai dengan kesulitan tingkat ke-5 dalam waktu kurang dari 15 menit, tetapi dia sudah di kamar tingkat ke-7 selama dua hari. Bahkan jika dia mengalami masa-masa sulit, itu tidak akan memakan waktu selama ini, bukan? Petik 2 Memang, sudah dua hari sejak Jiang Chen memulai tantangan keduanya. Sementara itu, praktisi lain juga telah memulai tantangan mereka dalam dua hari ini. Namun, Jiang Chen belum muncul selama waktu ini. Panitia bahkan mulai bertanya-tanya apakah Jiang Chen sanggup menghadapi tantangan. Sebenarnya, Jiang Chen tidak tenggelam dalam pertempuran yang sulit seperti yang dipikirkan dunia luar. Sebaliknya, dia telah membuat keuntungan luar biasa. Melalui perdebatan dengan Golem, pemahamannya tentang, segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas terus meningkat dan ada tanda-tanda bahwa dia akan menerobos dari tahap kesempurnaan yang hebat. Semua kehidupan tercakup dalam hidup dan mati. Meteorai hidup dan mati mewujudkan misteri hidup dan mati. Jika saya menggabungkan misteri Divine Ion's Fish, saya bertanya-tanya apakah itu akan menyatu dengan misteri Meteorai hidup dan mati. Jiang Chen tiba-tiba memiliki pemikiran yang sangat menarik. Divine Ion's Fish memang teknik yang luar biasa. Dia sering menggabungkannya dengan teknik lain untuk mendapatkan hasil yang menakjubkan. Misteri Divine Ion's Fish sangat ditingkatkan ketika dikombinasikan dengan Bewicing Lotus of Fire and Ice. Jiang Chen juga menambahkan dalam Divine Ion's Fish ketika berlatih, Moonsutter Flying Duggers. Ketika dikombinasikan dengan Divine Ion's Fish, Flying Eagle Foam dan Paunching Tiger Foam telah menggabungkan ritme angin dan keliaran air untuk melukai secara menyeluruh dunia roh bumi Silvermon Monsterape dalam perburuan musim gugur. Tampak jelas bahwa misteri teknik ini memiliki kemampuan untuk membuat apa yang busuk dan busuk menjadi langka dan halus. Jiang Chen mendapatkan keuntungan baru setiap kali ia memperdalam pemahamannya tentang siklus mekar dan layu. Dengan demikian, tanpa diduga, efek yang luar biasa sekali lagi muncul ketika dia menggabungkan Divine Ion's Fish dengan Cell. Makan segelku. Jiang Chen mengulurkan tangan kanannya dan membuat gerakan mendorong saat segel bergegas menuju golem dengan angin yang mematikan dan mematikan. Tangan kirinya menggambar lingkaran pada saat yang sama, membentuk segel lain yang penuh dengan misteri kehidupan yang tak pernah berakhir, melengkapi lingkaran kehidupan dengan segel yang telah dibentuk oleh tangan kanannya. Kekuatan yang dihasilkan oleh dua segel langsung berlipat ganda. Kekuatan besar, yang tampaknya mampu membuat langit dan bumi bergetar, menabrak golem. Bam! Golem itu dipukul langsung dan menabrak dinding, pecah menjadi jutaan keping dan bergemerincing ke bawah. Jiang Chen sangat gembira. Memang, kekuatan segel setelah digabungkan dengan misteri kehidupan dan kematian menyebabkannya untuk menembus kesempurnaan besar dalam rentang sedetik, melebihi batas segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas dan mencapai wilayah legendaris. Pukulan ini seolah-olah dia benar-benar memicu kekuatan reinkarnasi, sepenuhnya menghancurkan puncak piala dunia roh tingkat ketiga. Pintu besar terbuka perlahan. Jiang Chen telah menyelesaikan tantangan kedua. Hanya tiga hari telah berlalu. Ini untuk mengatakan bahwa Jiang Chen masih punya tujuh hari untuk menantang tingkat ke-sepuluh. Tentu saja, dia juga menggunakan dua peluangnya dan hanya memiliki satu yang tersisa. Setelah beristirahat selama setengah hari, ia sekali lagi muncul di aula besar Netterworld. Adapun praktisi lain, hanya beberapa dari mereka yang menunjukkan keterampilan yang tidak biasa sejauh ini. Panitia semua agak bosan. Sebagai penyelenggara, kegembiraan terbesar mereka adalah menemukan para jenius. Tapi sejauh ini, terlepas dari keanehan dengan hati batu besar yang mengejutkan mereka lagi dan lagi, tidak ada kandidat yang tersisa yang secara khusus menyenangkan salah satu dari mereka, bahkan ketika beberapa jelas berada di depan kelompok itu. Tidak ada yang mendekati jenius yang aneh itu, apalagi sejajar dengannya. Karena itu, ketika penyelenggara yang bosan melihat Jiang Chen lagi, kegembiraan merayap di wajah mereka. Munculnya orang aneh dengan hati batu besar berarti bahwa waktu untuk kebosanan telah berlalu, dan sensasi menggetarkan telah tiba. Menerima tantangan lagi, wajah penyelenggara utama itu diliputi senyum. Jiang Chen mengangguk, kenapa lagi dia ada di sini? Level apa yang kamu rencanakan untuk menantang kali ini? Mata penyelenggara penuh dengan harapan. Dia khawatir bahwa Jiang Chen telah melompat ke tingkat yang terlalu tinggi dalam tantangan pertamanya, dan dia benar-benar ingin meyakinkannya untuk tidak menjadi impulsif. Tapi sekarang, dia tampak agak khawatir bahwa Jiang Chen mungkin pergi untuk sesuatu yang terlalu rendah. Beberapa pasang mata menatap lekat-lekat pada Jiang Chen, penuh antisipasi. Dia bahkan telah menyelesaikan level ke-7, jadi itu berarti dia setidaknya harus menantang level ke-8. Jika dia menyelesaikan tantangan tingkat ke-8, itu berarti kekuatannya setara dengan para jenius sekte terbaik. Belum lagi potensi luar biasa dari kandidat ini, bersama-sama itu berarti bahwa di masa depan ia akan benar-benar melambung di atas jenius sekte dan melompat ke jajaran jenius paling elit. Mari kita menaikkan standarnya lebih tinggi lagi kali ini. Saya berencana menantang tingkat ke-10. Kata Jiang Chen. Apa? Tingkat ke-10. Level tertinggi. Pergi ke tingkat ke-10 dari yang ke-7. Bukankah? Bukankah ini terlalu konyol? Pikiran penyelenggara sekali lagi dungu oleh Jiang Chen. Mereka tahu kekuatannya? Tidak ada yang menyangkal itu sekarang. Mereka bahkan menantikannya menantang tingkat ke-8 atau ke-9. Namun, mereka tidak berani memikirkan tingkat ke-10. Seseorang harus memahami bahwa tingkat ke-10 setara dengan puncak alam roh tingkat ke-5. Dengan kemampuan bertarung dari seorang praktisi biasa, bahkan jika seseorang tidak terbatas pada teknik seni bela diri tunggal, menantang tingkat semacam itu hanya menawarkan diri mereka untuk disiksa. Tidak ada banyak yang melewati alam roh tingkat ke-5 di antara jenius berusia 20 dan 30 tahun di sekte juga. Meskipun jenius sekuler ini telah membuat kagum semua orang berkali-kali, dia menjadi yang teratas kali ini. Tingkat ke-5 adalah tingkat yang disediakan hanya untuk para jenius sekte terkemuka. Lupakan tingkat ke-10, bagi seorang praktisi duniawi untuk menantang tingkat ke-8 sudah merupakan tindakan yang tidak masuk akal. Panitia saling menatap, tercengang. Pada akhirnya, penyelenggara utama adalah yang pertama menemukan suaranya. Level ke-10 setara dengan puncak level ke-5. Anak muda, apakah Anda yakin tentang ini? Jiang Chen mengangguk dengan tegas. Iya nih. Petik 2 Sejak dia datang untuk berpartisipasi dalam seleksi hebat, Jiang Chen tidak berpikir untuk berkuasa dalam kekuatannya. Berusaha keras untuk menjadi nomor satu di jalur bela diri Dao, itulah gagasan yang dipegang semua praktisi di hati mereka. Kebanyakan orang tidak akan pernah menjadi nomor satu karena pembatasan dari potensi mereka. Tetapi setiap praktisi dengan aspirasi dan ambisi sekecil apapun tidak akan pernah menyerah untuk menjadi yang pertama. Begitu mereka kehilangan dorongan itu, mereka juga akan kehilangan motivasi untuk maju. Hanya ketika seorang praktisi berdiri di puncak dan memandang rendah semua kehidupan di kaki mereka, mereka bisa mengalami kekejaman dan kegembiraan saat berlatih. Seseorang hanya akan memahami arti sebenarnya dari bela diri Dao dalam perjuangan antara hidup dan mati. Pintu ketingkat kesulitan ke-10 terbuka saat sosok tegak Jiang Chen melangkah perlahan ke ruangan. Beberapa penyelenggara merasa agak pusing pada saat ini, seolah-olah mereka menyaksikan kelahiran legenda dan keturunan seorang jenius. Dalam sekejap itu, sosok tegak yang sombong dan sombong itu membekas di benak mereka. Dan, mereka mungkin akan merasa sulit untuk menghapus kesan ini selama sisa hidup mereka. Kamar rahasia tingkat ke-10 jauh lebih luas dari yang lainnya. Golem yang setara dengan puncak alam roh kelima membawa aura yang sangat kuat saat berdiri di tengah ruangan. Tampaknya itu seperti tukang daging, tidak menunjukkan sedikitpun emosi manusia ketika menunggu hal berikutnya untuk berbaring di atas talenan. Memukul. Golem segera menamparkan segel yang terbakar dengan api saat melihat Jiang Chen, mengirimnya meluncur ke arah Jiang Chen. Ini adalah salah satu langkah dari segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas. Segel Helphire. Jiang Chen tidak berani memperlakukan ini dengan ringan saat dia mengedarkan kekuatan atribut S-nya dan membentuk Sehel of Frostchill, dan mengelak dengan ringan ke samping, mengapit Golem. Satu-satunya kelemahan Golem adalah ia tidak memiliki kecerdasan manusia. Terlepas dari naluri mereka untuk melakukan pertempuran, mereka tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan suatu situasi. Keuntungan terbesar Jiang Chen adalah ingatan dari dua kehidupannya dan kecerdasan dari dua kehidupan. Dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, kekuatan Jiang Chen di alam roh tingkat ketiga jelas tidak sampai langsung berhadapan melawan Golem. Jika dia tidak menggunakan metode lain, akan sangat sulit bagi Jiang Chen untuk menang hanya menggunakan segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas. Golem itu melambaikan tangannya tanpa menunggu Jiang Chen bereaksi, mengirim berbagai segel yang tak terbatas bergegas menuju Jiang Chen. Serangan liar semacam ini adalah upaya yang jelas untuk menyegel semua ruang di dalam ruangan dan memaksa lawannya ke sudut tanpa mundur. Selama itu mengunci semua ruang, maka yang tersisa untuk dilakukan Golem adalah menyiksa lawannya. Jiang Chen dengan cepat melihat melalui gaya bertarung Golem tetapi dalam hati masih terkejut. Golem ini memiliki banyak energi dan kemungkinan masih belum habis setelah pertempuran tiga hari tiga malam. Jika mempertahankan tingkat serangan yang gila, seluruh ruangan akan disegel cepat atau lambat. Lalu, saya menjadi target duduk. Pengalaman pertempuran kaya Jiang Chen membantunya bereaksi segera. Namun, Golem itu tidak akan pernah lelah dan keganasan segelnya bertambah kuat. Meskipun Jiang Chen bisa bereaksi dengan cepat, tetapi tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, dia masih hanya darah dan daging. Perdebatan bolak-balik ini berlangsung kurang dari satu jam sebelum Jiang Chen tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama jika dia terus secara pasif menerima pemukulan ini. Aku harus membatasi pergerakannya sehingga tidak bisa terus bertindak liar seperti ini. Pikiran Jiang Chen berputar dengan marah saat dia tiba-tiba mengubah taktik, membentuk beberapa segel dengan cepat. Dalam sekejap, dia mengirim puluhan segel memanjang dan membentuk rantai kekuatan roh. Golem itu melirik ketika melemparkan pukulan ganas ke arah rantai roh itu. Ketika dia melihat ini, Jiang Chen segera bergerak seperti ikan berenang dan berkelit di belakang Golem. Lengannya bergerak dengan geram saat anjing laut yang tak berujung berkobar seperti badai salju yang melolong. Mari kita lihat apakah gaya magnet dapat memperlambat Golem ini. Bab 304, Keputusan Kemenangan di Tengah Risiko Segel khusus ini telah berangkat dari momentum seperti naga yang biasa seperti Jiang Chen, dan telah berubah menjadi yang tampak tidak berbahaya seperti kepingan salju. Hanya Jiang Chen yang tahu bahwa segelnya berisi gaya magnet, yang telah ia bentuk menjadi kekuatan penahan yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang menghujani segel yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk medan gaya magnet. Teknik ini masih merupakan segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas, tetapi dia telah memasukkan kekuatan magnetik dari gunung emas magnetik ke dalamnya, dan telah mengubahnya menjadi rantai roh yang diilhami oleh kekuatan penahan magnet. Bahkan jika pertempuran ini terjadi di dunia luar, kemungkinan sangat sedikit yang akan memahami seluk-beluk langkahnya. Mereka yang memiliki mata yang tajam hanya akan dapat melihat bahwa Jiang Chen telah menggunakan segel untuk menyatukan medan gaya. Sebelum medan gaya terbentuk sepenuhnya, gaya magnet tidak memiliki banyak gaya penahan. Itu mengalir di udara, dan sangat sulit untuk dilihat. Namun, begitu terbentuk, kekuatan penahan yang dihasilkannya akan sangat menakutkan. Jiang Chen hanya memperhalus jantung magnetik beberapa saat yang lalu. Kalau tidak, dia akan dapat membekukan sementara golem dengan membentuk badai magnet kecil. Jiang Chen yakin bahwa dia akan bisa menghancurkan golem jika dia bisa mendapatkan keuntungan sepersekian detik. Golem ini cukup kuat dengan kekuatannya duduk di puncak alam roh tingkat kelima, tetapi bahkan seorang praktisi manusia di tingkat ini tidak akan berani hanya berdiri di sana dan menerima pukulan keras dari seseorang di puncak tingkat ketiga. Kecuali jika orang yang dimaksud memiliki surga yang menentang baju besi, atau telah dilatih dalam beberapa teknik yang membantu tubuh mereka. Jika tidak, pukulan penuh seseorang di alam roh tingkat ketiga masih akan cukup untuk menghancurkan pertahanan seseorang di puncak alam roh tingkat kelima. Tentu saja, ini hanya lamunan idealis. Kontrol Jiang Chen terhadap gaya magnet, pada tahap ini, masih minim. Itu jauh dari cukup untuk membentuk badai magnet mini. Namun, aliran konstan gaya magnet itu masih cukup untuk menghalangi golem, mengurangi momentumnya, dan umumnya memperlambat gerakannya. Begitu kecepatannya menurun, ancaman yang ditimbulkannya akan sangat menurun. Memang, begitu medan gaya magnet telah terbentuk, situasi di mana golem telah memajukan satu sisi dan menikung Jiang Chen perlahan-lahan terbalik. Jiang Chen juga secara bertahap mendapatkan kendali atas gambaran yang lebih besar dari kepasifannya. Namun, level ke-10 masih tingkat ke-10. Serangan liar dan ganas golem hanya sedikit dipengaruhi oleh kekuatan magnet. Akan sulit bagi Jiang Chen untuk menghancurkan golem ini dengan mudah. Namun, berkat kekuatan magnet, Jiang Chen memiliki asuransi tambahan yang telah mengurangi kekuatan lawannya hingga 30%. Dengan keseimbangan timbangan ini, Jiang Chen kira-kira setara dengan golem. Tidak kusangka aku hanya berada pada level yang sama dengan golem setelah menggunakan kekuatan magnet. Kesulitan di sini benar-benar di tingkat lain. Petik 2. Jiang Chen merenung dengan emosi saat ia melanjutkan perdagangan pukulan dengan golem. Kedua belah pihak sangat cocok sehingga tidak ada yang berada di atas angin, menghasilkan jalan buntu. Jiang Chen sudah menggunakan segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas di alam legendaris, tetapi tingkat kultivasinya, dibandingkan dengan golem, hanya memiliki terlalu banyak perbedaan. Sangat tidak mungkin dia bisa mengalahkan golem ini tanpa menggunakan teknik lain, atau menggunakan seni lainnya. Kecuali aku bisa menggunakan lotus, atau menarik keluar gunung emas magnetik, akan sulit bagiku untuk menjembatani kesenjangan antara level kita, meskipun aku mengerahkan teknik ini ke potensi maksimalnya. Petik 2. Perbedaan antara kedua dunia itu terlalu besar. Kebuntuan di antara keduanya berlanjut. Tiga hari berlalu. Lima hari berlalu. Pertempuran berlanjut. Jiang Chen sudah minum banyak pil untuk mengisi kekuatan rohnya, tetapi golem itu tampaknya memiliki sumber kekuatan roh yang tak terbatas, dan sepertinya itu tidak akan pernah lelah. Pertarungan ini telah berlangsung selama lima hari, dan aku memiliki paling banyak satu atau dua hari tersisa di dalam diriku. Mungkinkah aku, Jiang Chen, tidak akan bisa mengalahkan golem, sesuatu tanpa daging dan darah, pada akhirnya. Hasil imbang adalah sesuatu yang sangat tidak dapat diterima oleh Jiang Chen. Sebagai seorang praktisi dengan ambisi ekstrim, Jiang Chen tidak akan pernah mau menerima hasil yang sama tidak berartinya dengan hasil seri. Jalan kelahiran kembali telah mengasah kekuatan hatiku. Saya juga menyerap banyak energi roh di gua-gua api surgawi dan air yang belum sepenuhnya menyatu dengan lautan roh saya. Jika saya bisa mentransmisikan energi ini untuk digunakan dalam pelatihan saya, maka mungkin saya bisa menyerang tingkat keempat dari alam roh, dan melangkah kaki ke alam roh bumi. Petik 2. Kekuatan saya pasti akan meningkat sangat setelah saya menjejakan kaki di dunia roh bumi. Saya setara dengan golem ini saat ini, dan kami berdua tidak bisa menang. Namun, aku akan memiliki kesempatan 90% untuk menghancurkan golem begitu kekuatanku meningkat. Haruskah saya mengambil risiko? Jiang Chen memperdebatkan dua keputusan di dalam hatinya. Namun, itu bukan keputusan yang sulit untuk dibuat bagi seseorang dengan keberanian. Dia sampai pada kesimpulan dalam hampir satu detik. Bagaimana bisa golem belaka di puncak alam roh tingkat kelima, tanpa daging, darah, dan kecerdasan di bawah standar, menghalangi kemajuan cobaan saya. Jiang Chen tidak lagi ragu-ragu ketika pikirannya mencapai titik ini. Dia memutuskan bahwa meskipun itu adalah risiko yang sangat besar, dia akan menyerang tingkat berikutnya. Dia bisa memanfaatkan lonjakan kekuatan ketika dia menerobos ke dunia roh bumi untuk menghancurkan golem ini. Jiang Chen mulai mengedarkan kekuatan roh di dalam tubuhnya tanpa pemikiran lain, dan secara bersamaan mulai mencoba terobosan ke tingkat berikutnya. Untuk terus bertarung, dan mencoba mengasimilasi esensi roh di dalam tubuhnya pada saat yang sama. Ini sangat membebani kemampuan mental Jiang Chen. Ini membelah hatinya untuk dua tujuan yang sama sekali berbeda. Adalah hal yang baik bahwa kekuatan jantungnya sangat kuat, sehingga ia nyaris tidak bisa menyeimbangkan dua upaya. Selama persidangan bakat, Jiang Chen telah memilih gua-gua kesulitan tertinggi, dan kemudian telah menyerap semua esensi api surgawi dan air di dalamnya. Esensi itu masih terkonsentrasi di lautan rohnya, masih belum dicerna. Saat ia secara bersamaan terus melawan golem dan berasimilasi esensi pada saat yang sama, Jiang Chen tahu bahwa ia saat ini menghadapi tantangan paling sulit sejauh ini dalam hidupnya. Dua jam berlalu. Empat jam. Enam jam. Waktu terus berlalu. Berkat gangguannya, Jiang Chen tidak bisa mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk pertempuran. Saat tekanan pada golem berhenti, serangan balik golem juga mulai tumbuh dengan kuat. Untung medan magnetnya terus beroperasi di dalam ruangan. Dalam hal ini, meskipun golem itu tidak terancam oleh Jiang Chen, kekuatan penahan medan magnet masih ada. Oleh karena itu, sekuat serangan golem itu, masih belum bisa benar-benar melukai Jiang Chen berkat gerakannya yang terbatas. Di dunia luar, hampir semua kandidat telah menyelesaikan cobaan mereka sekarang. Namun, karena Jiang Chen belum muncul dari persidangannya, penyelenggara persidangan keempat tidak dapat mengumumkan akhir dari panggung. Lagi pula, semua orang tahu bahwa kamar tingkat ke-10 adalah fokus utama dari persidangan ini. Sekarang, itu adalah hari terakhir, jika orang aneh dengan teknik jantung batu masih tidak mampu memenangkan golem, maka Jiang Chen akan dianggap mendapat hasil seri. Hasil imbang tidak dihitung sebagai gagal, tetapi juga tidak berhasil. Hasilnya kemudian akan menggunakan kembali hasil dari upaya terakhirnya, yang berasal dari tingkat ke-7. Dari mereka yang berpartisipasi dalam pemilihan kali ini, mereka yang berhasil melewati level ke-7 sedikit dan jauh di antaranya. Namun, dari kelangkaan itu, sebenarnya ada tiga yang berhasil melewati level ke-8. Karena ini adalah kasusnya, panitia mengadakan lebih banyak antisipasi terhadap Jiang Chen. Sepertinya kita meremehkan potensi para praktisi sekuler sebelumnya. Tampaknya ada beberapa jenius di dunia biasa. Bahkan ada tiga yang berhasil melewati level ke-8. Ini agak diluar dugaanku. Petik 2. Mereka yang telah berhasil melewati tingkat ke-8 biasanya hanya murid luar dari 4 sekte besar, jadi mereka masih murid sekte pada akhir hari. Petik 2. Itu mungkin bukan masalahnya. Tidak ada identitas mereka yang terungkap, jadi tidak ada yang tahu apakah mereka berasal dari 4 sekte besar. Petik 2. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk keraguan? Jika mereka bukan murid luar dari 4 sekte besar, bagaimana mereka dapat memiliki sumber daya yang cukup untuk berkembang seperti yang mereka miliki? Saya menduga bahwa orang aneh dengan hati batu itu adalah salah satu murid sekte luar juga. Dia harus memiliki beberapa fondasi yang dalam, dan sedang menunggu untuk mengejutkan semua orang dengan langkah-langkah ini dalam seleksi hebat. Petik 2. Aku berpikir bahwa orang aneh itu akan peringkat nomor 1 ketika dia melewati kesulitan tingkat ke-7 sebelumnya. Untuk berpikir bahwa ada tiga yang melewati level ke-8. Itu berarti bahwa, jika orang aneh itu tidak dapat melewati level ke-10 pada sisa hari itu, hasilnya untuk persidangan akan didasarkan pada level ke-7. Dia akan berada di posisi ke-4. Petik 2. Bocah itu juga benar-benar sombong. Jika dia dengan kokoh dan mantap mempertahankan jalannya, saya merasa bahwa dia akan memiliki banyak harapan dalam menyelesaikan kedua tingkat kesulitan ke-8 atau bahkan ke-9. Petik 2. Memang, tetapi untuk bisa bertahan begitu lama dalam kesulitan tingkat ke-10 tanpa dikalahkan, dia harus memiliki kemampuan pertempuran yang menakjubkan juga. Jika dia sedikit lebih berhati-hati, dia hampir pasti akan berhasil di tingkat 8. Dia akan memiliki peluang 70 hingga 80 persen untuk berhasil melewati level ke-9 juga. Sayang sekali, para jenius selalu bangga pada diri mereka sendiri, dan harus selalu menantang puncak. Petik 2. Memang, sayang sekali, sayang sekali. Jika dia tidak peringkat nomor satu dalam persidangan ini, maka ini malah akan memalukan penyesalan baginya. Para jenius yang paling unggul harus selalu menjadi yang teratas dalam setiap ujian. Jika dia gagal dalam tes ini, maka kilau yang dipegang oleh gambarnya akan sangat berkurang, bahkan jika dia jenius. Petik 2. Jangan khawatir, masih ada setengah hari lagi. Mungkin orang aneh dengan hati batu ini sedang menunggu untuk memberi kita kejutan. Jangan lupa tentang uji coba ketiga. Jika bukan karena gunung emas magnet yang menghilang, siapa yang akan mengira bahwa dia telah naik ke lantai sembilan dan akan menantang ke sepuluh. Jiang Chen telah mengatakan kepada orang lain bahwa dia hanya berhasil mencapai tingkat ke sembilan, untuk menjaga kemampuannya sedikit rahasia. Panitia sedang menunggu di luar, penuh harapan, saat Jiang Chen terus menerus menyerang samudera rohnya dengan dua kekuatan besar kekuatan roh di tubuhnya. Ketika dua kolom, satu energi api dan satu energi air, terus menyerang lautan rohnya, lautan rohnya terus berkembang secara bergantian. Dia telah mencapai momen kritis dalam upaya untuk menerobos ke tingkat keempat. Esensi roh dari api surgawi dan air memang mendominasi. Apakah saya berhasil atau gagal, semua akan ditentukan sekarang. Saat Jiang Chen memikirkan ini, dua arus besar energi roh melompat seperti naga yang melonjak dan menerkam harimau, menabrak satu sama lain di dalam kesadarannya. Memukul Jiang Chen tiba-tiba merasakan bagian dalam lautan rohnya bergetar ketika dua urat roh yang tebal benar-benar pecah menjadi beberapa anak sungai tipis, selembut angin dan hujan di musim semi, ketika mereka perlahan-lahan berasimilasi ke dalam lautan rohnya seperti mereka menyehatkan segala sesuatu di dalam. Seluruh lautan rohnya perlahan menjadi murni dan halus seperti daratan setelah hujan lebat. Bab 305, Pengadilan kelima, Lembah Kehancuran Lautan roh Jiang Chen baru saja mengalami pembaptisan ombak yang riuh dan menjadi seindah dan mengesankan seperti pelangi setelah hujan. Apakah, apakah ini daya pikat dunia roh bumi? Jiang Chen bisa merasakan spiritualitas dan kekuatan samudera rohnya dan bagaimana itu mewujudkan kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Dibandingkan dengan alam roh kecil sebelumnya, ada peningkatan nyata dalam kualitas. Wam, Wam, Wam. Jiang Chen secara singkat mengerahkan samudera rohnya dan bisa merasakan aksen halus guntur dan angin di samudera rohnya. Tampaknya tingkat roh lautan seseorang di dunia roh bumi memang sangat berbeda. Jiang Chen bisa merasakan bahwa tingkat samudera rohnya ada dua, atau bahkan tiga kali lipat seperti sebelumnya. Dia bisa merasakan vitalitas yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya dan kekuatan kehidupan yang tak terbatas melonjak dan mengalir di dalam tubuhnya, seolah-olah seekor binatang buas yang perlahan-lahan ingin meledak dari ikatan pemenjaraannya. Bagus. Untuk membuat terobosan di tengah-tengah pertempuran, ini harus menyapu semua kekecewaan beberapa hari terakhir. Jiang Chen merasakan gelombang kepahlawanan meningkat ketika dia merasakan kekuatannya meningkat. Dia mengerahkan segel dan membuang segel. Wam, Wam, Wam. Segel ini benar-benar membawa serta nafas naga dan raungan harimau, yang bergetar dengan energi roh, memberi orang lain perasaan tercekik saat menerobos udara. Alam roh bumi memang membawa Jiang Chen lompatan ke depan dalam kualitas lautan rohnya. Bam! Golem itu mundur beberapa langkah ketika disambar segel itu. Jiang Chen ada di elemennya, mirip dengan bebek yang mengambil air. Inspirasi besar tiba-tiba muncul di benaknya ketika pemahamannya tentang segel kehidupan dan kematian yang tidak jelas tiba-tiba meningkat. Dia memberikan pukulan yang sama kuat dan tidak terkekang seperti kuda surga yang membumbung melintasi langit. Setiap segel seolah-olah melakukan sapuan kuas freehand, cairan dan alami. Jiang Chen menangani semua gerakan dengan cekatan, seperti makhluk abadi dari alam lain, halus dan tidak berwujud, tetapi sama mengesankannya dengan segudang pemandangan alam di bawah langit. Meterai kehidupan dan kematian yang tidak jelas, meliputi semua yang ada di bawah langit, dan semua segel tangannya dibentuk dari hati melalui pemahaman semua pemandangan di dunia. Segel itu tiba-tiba tampak seperti pegunungan kuno dari monster-monster tua dan jahat yang menekan. Segel itu kemudian tampak seolah-olah lautan yang mengamuk tanpa batas melahap bumi. Tiba-tiba naga itu melonjak melewati sembilan langit, dan kemudian seekor harimau melolong melalui pegunungan. Satu saat seperti guntur, yang lain kedatangan aurora borealis. Meterai kehidupan dan kematian yang penuh dengan aura besar tiba-tiba memunculkan berbagai fenomena di alam semesta, menunjukkan bahwa Jiang Chen telah menempatkan segel ke alam yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Kekuatan di balik serangan ini juga meningkat dua hingga tiga kali lipat sejak Jiang Chen menerobos ke dunia roh bumi. Ditambah dengan gaya penahan dari medan gaya magnet, golem tenggelam ke dalam peran secara pasif menderita pemukulan dalam rentang sedetik. Skenario ini seperti golem adalah alat latihan Jiang Chen, dan semata-mata ada untuk dihancurkan oleh Jiang Chen. Segel-segel yang tak terhitung jumlahnya meledak ke golem. Meskipun bahan-bahan penyusunnya menantang surga dan kemampuan bertahannya benar-benar mencengangkan, itu masih belum cukup untuk bertahan di bawah serangan yang merusak ini. Bam! Segel terakhir menabrak golem seperti pukulan guntur dan angin, benar-benar menghancurkan golem. Jiang Chen perlahan-lahan melukai dirinya sendiri dan menatap sisa-sisa golem di tanah, juga berpikir bahwa dia beruntung. Berdasarkan perhitungannya sendiri, sudah hampir 10 hari. Jika dia tidak tegas pada saat terakhir dan mencapai terobosan nyata, dia tidak akan memiliki harapan tunggal untuk menghancurkan golem ini. Kegembiraan menerobos ke dunia roh bumi dan melewati ujian di detik terakhir membawa hasil dari dua sukacita turun ke Jiang Chen pada saat yang sama, menghasilkan keuntungan besar. Ketika dia membuka pintu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya pada saat yang sama. Apa? Dia? Dia muncul. Ini? Ini berarti dia mengalahkan golem. Bukankah waktunya belum bangun? Golem secara alami akan berhenti ketika waktu habis. Golem belum berhenti, jadi apa yang dia lakukan di sini? Petik 2. Mungkinkah dia benar-benar mengalahkan golem itu? Menurut aturan, pintu ke kamar rahasia tidak akan terbuka sebelum golem dikalahkan. Golem hanya akan berhenti dan pintu terbuka ketika waktu habis. Namun, masih ada setengah jam hingga batas waktu akhir. Menurut aturan, golem itu seharusnya belum berhenti. Pintu-pintu secara alami tidak akan terbuka jika golem itu tidak berhenti. Setelah semua otak panitia tersendat karena terkejut, mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Golem itu tidak akan berhenti sebelum waktunya habis. Ini berarti bahwa kandidat ini benar-benar melewati tingkat kesulitan ke-10. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Petik 2. Cektes, dia orang aneh dengan hati batu besar. Seorang jenius sejati. Dan kami mengatakan bahwa tiga orang telah melewati tingkat kesulitan ke-8. Tampaknya mereka ditakdirkan untuk menjadi latar bagi kejeniusan ini. Jenius yang paling unggul harus menginjak-injak tubuh orang lain untuk menjadi bintang paling cemerlang di langit. Ini adalah tingkat kesulitan ke-10. Ini aneh dari hati batu besar tidak hanya memiliki kekuatan hati yang kuat, bakat luar biasa, tetapi kemampuannya dalam pertempuran praktis ini menakutkan. Ini setara dengan puncak alam roh tingkat ke-5. Bisakah level pelatihan pemuda ini sudah di level ini? Petik 2. Saya telah memikirkan kata-kata yang mengatakan bahwa dia memiliki hak untuk menantang jenius yang paling unggul dari empat sekte besar adalah hiperbola, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar memiliki hak untuk melakukannya. Petik 2. Memang? Jangan lupa bahwa ada tiga tahun untuk seleksi kedua. Jika waktu ini dimanfaatkan dengan baik, maka jenius ini pasti akan melambung ke langit. Petik 2. Aku sama sekali tidak ragu bahwa jenius ini tidak sedikitpun kurang dari jenius sekte manapun. Sangat disayangkan bahwa dia belum ditemukan oleh sekte sebelumnya. Jika dia berada di garis awal yang sama dengan jenius sekte, dia mungkin yang pertama di antara generasi muda sekarang. Ujian mengalir turun satu sama lain dengan meningkatnya derajat. Tentu saja, mereka tidak menganggap ujian mereka terlalu tinggi. Bagi seorang jenius sekuler untuk mencapai tingkat ini, mereka sangat menyadari apa artinya ini. Jika jenius seperti itu telah menerima sumber daya penuh sekte sejak awal, maka ia benar-benar akan setara dengan semua jenius sekte. Penyelenggara utama tidak berani mengudara sekarang ketika dia menerima token Jiangchen. Tidak peduli apa masa depan itu, para penyelenggara semua tahu bahwa pemuda ini ditakdirkan untuk terbang ke langit, tak terbendung dalam momentumnya. Karena itu, meskipun dia seorang organisator, dia tidak berani memperlakukan jenius ini dengan enteng. Tiga yang telah melewati tingkat kesulitan kedelapan semuanya secara pribadi keluar untuk melihat Jiangchen keluar dari ruang rahasia. Namun, mereka semua harus mengaguminya juga. Kemampuan semacam ini memang memberi mereka perasaan menatap gunung yang tinggi. Setelah mencatat hasil ini, Panitia mengembalikan token yang dilingkari dengan senyum. Selamat, melewati tingkat kesulitan ke-10 telah benar-benar membuka mata kita. Anda adalah yang pertama di antara para murid sekuler, dan penempatan Anda tidak dapat ditantang oleh siapapun. Petik 2. Ini bukan sekadar pujian, tetapi sanjungan yang disengaja sudah. Jiangchen tersenyum ketika dia menerima token, yang ini tidak layak dari segi penyelenggara. Petik 2. Setelah Jiangchen keluar dari ruang rahasia, persidangan keempat secara resmi diumumkan telah berakhir. Yang terjadi kemudian adalah periode tegang peringkat. Tentu saja, tidak ada keraguan tentang siapa yang berada di puncak. 8.000 kandidat teratas dengan cepat di peringkat. Mereka yang berada di bawah 8.000 teratas semuanya dikirim keluar dari wilayah peninggalan saman kuno. Pemenang-menang dan pecundang dibuang. Begitulah kenyataan kejam dari seleksi ini, tanpa ruang untuk sedikitpun hubungan pribadi. Orang-orang yang tetap, terutama mereka yang peringkatnya lebih jauh ke belakang, semuanya menghela napas lega. Namun, mereka tahu bahwa persaingan hanya akan tumbuh lebih besar dalam tantangan yang tersisa. Sekte hanya akan memilih 3.000 pada akhirnya, ini berarti bahwa 5.000 dari kelompok mereka ditakdirkan untuk melewati pintu sekte besar. Namun, jika ada dari mereka yang ditolak telah memberikan kinerja yang menakjubkan dalam percobaan kedua, mereka masih akan menerima perhatian khusus ke depan dan masih memiliki secerca harapan. Baiklah, 4 percobaan sekarang telah berlalu dari 5. Anda 8.000 cukup beruntung bisa masuk ke persidangan ke-5. Saya akan memberi tahu Anda sekarang bahwa tidak seorang pun akan didiskualifikasi dalam persidangan ke-5. Petik 2. Apa, tidak ada yang akan didiskualifikasi? Tidak ada yang tersingkir di persidangan ke-5. Itu berarti kita semua memenuhi syarat untuk memasuki 4 sekte dan menerima kemuliaan tanpa batas menjadi murid sekte. Petik 2. Para kandidat berada di luar kemampuan mereka ketika mereka mendengar bahwa tidak ada yang akan tersingkir dalam persidangan ke-5. Jangan terlalu bersemangat terlalu dini, hanya ada 3.000 slot untuk masuk sekte. Fakta bahwa tidak ada seorang pun yang tersingkir di persidangan ke-5 tidak berarti bahwa Anda semua telah memasuki 4 sekte. Sidang ke-5 menguji kekayaan. Keberuntungan dan keberuntungan tidak berwujud dan misterius. Apakah Anda percaya atau tidak, keberuntungan dan keberuntungan hadir di jalur bela di Ridau. Semakin kuat dan semakin tinggi pemahaman, semakin seseorang akan merasakan keberadaan mereka. Petik 2. Dalam uji coba ini kamu akan memasuki tempat yang disebut Destruction Valley selama 10 hari. Dalam uji coba ini, Anda semua akan menghadapi berbagai pertemuan, tantangan, dan bahkan bahaya secara kebetulan. Bagaimana hidup Anda akan terwujud dalam uji coba ini? Jika keberuntungan Anda kuat dan keberuntungan mantap, maka bintang keberuntungan dapat bersinar pada Anda dan Anda dapat mengambil harta bahkan dengan membungku. Jika Anda kurang beruntung, maka Anda dapat mengalami bencana setiap 3 langkah dan bencana setiap 5 langkah. Anda membuat keselew pergelangan kaki saat berjalan dan tersedak saat minum air putih. Beruntung dan beruntung, Jiang Chen adalah orang beriman yang taat. Dalam pemahamannya tentang segala sesuatu dalam kehidupan masa lalunya, ia secara alami memiliki pemahaman yang mendalam tentang nasib dan hukum surgawi. Dia juga tahu bahwa apakah itu rakyat biasa atau kaisar surgawi, tidak ada yang bisa lepas dari pengaruh kekayaan. Aku adalah putra kaisar langit sejak aku dilahirkan, jadi harus dikatakan bahwa keberuntunganku cukup bagus. Namun, putri duyung saya lumpuh sejak lahir dan saya tidak bisa berlatih, ini berarti saya beruntung tetapi tidak beruntung. Dengan reinkarnasi ini, mengesampingkan masalah keberuntungan dan kekayaan, setidaknya saya bisa berlatih. Setidaknya aku memegang takdirku di tanganku. Jika saya diberkati dengan keberuntungan dan kekayaan juga, maka itu akan membuat kesempurnaan menjadi lebih sempurna. Jika saya kekurangan ini dalam hidup ini, maka saya akan menggunakan kekuatan dan kemampuan saya untuk menang atas takdir ini. Pepatah kuno mengatakan bahwa kehendak manusia, bukan surga, yang memutuskan, dan bahwa dunia ditentukan oleh manusia. Nasib ada, tetapi itu tidak bisa dibantah. Dalam operasi hukum surgawi, kekayaan yang paling rendah akan memiliki garis perak, dan takdir terbaik akan selalu memiliki beberapa kekurangan. Saya telah memperoleh bewicing lotus of fire and ice dalam kehidupan ini dan gunung emas magnetik. Siapa bilang aku tidak beruntung? Ini jelas bukan itu masalahnya. Tetapi jika ini mendarat pada orang lain, maka mereka mungkin tidak dapat membuatnya sendiri. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa peluang hanya diberikan kepada mereka yang siap. Petik 2 Pikiran Jiang Chen menjadi lebih jelas ketika pikirannya bepergian ke sini. Saya percaya pada nasib dan kekayaan, tetapi tidak bisa kehilangan diri saya dalam hal ini. Pada akhirnya, takdir dipegang di tangan sendiri. Petik 2 Bab 306, Yang Kuat Menentukan Nasibnya Yang Kuat Mengendalikan Nasib Mereka Yang Lemah Diarahkan Oleh Takdir Mereka Hati Jiang Chen lebih tegas daripada siapapun di bawah ia akan menjadi orang yang menentukan nasibnya sendiri dalam kehidupan ini. Dia tidak akan pernah menjadi lemah dan berada di bawah takdir nasib. Suara penyelenggara terus terdengar di telinganya saat dia mengambil keputusan. Baiklah, semuanya istirahat malam ini. Destruction Valley akan dibuka besok. Anda akan menghadapi persidangan keberuntungan selama 10 hari ke depan. Petik 2 Semua praktisi yang tersisa mulai beristirahat dan beristirahat setelah perintah penyelenggara utama. Jiang Chen duduk bersila dan mulai memperkuat pelatihannya di alam roh tingkat 4. Terobosan di tengah pertempuran adalah langkah yang sangat berisiko. Sekarang setelah dia memiliki malam istirahat, dia secara alami akan menggunakan ini untuk memperkuat pelatihannya. Bagaimanapun, dia telah memecah konsentrasinya ketika melawan golem dan tidak mampu menstabilkan level barunya. Dia akan menggunakan waktu ini untuk memperbaiki situasi. Dari 5 persidangan, 4 telah berlalu, dan hasilnya adalah yang paling penting di antara yang lainnya, kepala dan bahu di atas praktisi lainnya. Meskipun Jiang Chen senang, dia tidak melupakan dirinya sendiri. Muncul dari masa murid sekuler hanyalah tindakan pemanasan. Tantangan sebenarnya dari seleksi hebat ini adalah pada seleksi kedua. Saya harus muncul dari seleksi kedua dan mendapatkan tempat di pertempuran terakhir. Saya lebih suka melihat betapa luar biasanya jenius kelas satu dari apa yang disebut empat sekte besar ini. Petik 2. Sentimen besar kepahlawanan naik di hati Jiang Chen. Dalam dunia bela diri Dao, menyembunyikan kapasitas seseorang dan mengulur waktu seseorang dapat mengakibatkan perlindungan diri, tetapi kurangnya mengungkapkan kemampuan seseorang dapat mengakibatkan ditindas dan ditekan kemanapun seseorang pergi. Saya, Jiang Chen, memilih untuk tidak menunjukkan cahaya saya, atau setrum semua dengan satu gerakan. Dengan fondasi saya saat ini, aliansi 16 kerajaan tidak dapat lagi menampung saya, jadi mengapa saya harus terus menahan diri? Petik 2. Ketika dia berpikir tentang wajah arogan para murid sekte Sun Purple di Kerajaan Timur dan bagaimana saingannya yang dibenci Long Juxue dibawa pergi ketika dia akan dihancurkan, rasa jijik yang berulang muncul di hatinya. Jadi bagaimana jika dia memiliki medali Sky Laurel di Kerajaan Sky Laurel? Orang-orang dari Presius Tri Sekte telah memprovokasi dia tanpa rasa takut berulang kali, menindasnya, dan bahkan berhasrat untuk mendorongnya ke tanah. Jika bukan karena perlindungan Ye Chong Loo, kondisinya mungkin lebih buruk. Nenek moyang dari Sekte Sun Ungu bahkan telah menginterogasinya dengan udara yang keras untuk masalah gunung emas magnetik di wilayah warisan. Sebagai seorang praktisi, tidak peduli kuat atau lemah, akan memiliki harga diri mereka sendiri di jalur bela diri Dao. Penindasan kekuasaan tidak hanya tidak menghancurkan perasaan Jiang Chen tentang Dao bela diri, tetapi telah memicu harga dirinya dan perasaan memberontaknya. Beraninya aliansi kerajaan hanya enam belas berpikir untuk menekan saya. Beraninya mereka membatasi saya di setiap langkah. Mengapa saya harus meringkuk dan membungkuk di depan orang-orang ini? Yang kuat menentukan nasib mereka sendiri. Mulai sekarang, saya tidak akan mundur bahkan setengah langkah dalam aliansi enam belas kerajaan ini. Jika tidak ada yang mengganggu saya, saya tidak akan membuat masalah bagi mereka. Jika ada yang mengganggu saya, saya akan mengembalikannya kepada mereka sepuluh kali lipat. Jiang Chen telah benar-benar menstabilkan tingkat samudera rohnya setelah semalam dan telah membersihkan semua kotoran dari tubuhnya. Dengan ini, lautan roh Jiang Chen tumbuh lebih kuat. Orang harus mengatakan, lautan roh yang dibuat dari Five Dragons Opening Heaven Spill memang lebih unggul. Jiang Chen jelas bisa merasakan bahwa samudera rohnya dipenuhi dengan potensi, dan semakin kerajaannya naik, semakin jelas perasaan tak terbatas dari potensi ini. Mungkin potensi tubuh ini jauh di bawah daripada konstitusi yang tidak waras, tetapi melalui upaya dan kemampuan saya dalam mengubah nasib saya, saya percaya bahwa saya akan menempuh jalan yang lebih jauh daripada mereka yang disebut konstitusi bawaan. Jadi bagaimana dengan konstitusi? Potensi hanya menentukan ketinggian titik awal seseorang, tetapi tidak menentukan seberapa jauh seseorang akan bisa melangkah. Jiang Chen memikirkan Long Juxue dan semua dendam mereka sebelumnya. Long Juxue, ku harap konstitusi bawaanmu tidak mengecewakanku ketika kita bertemu lagi. Petik 2 Jiang Chen membuka matanya ketika seberkas cahaya kemasan yang hampir tak terlihat menembus awan, entah bagaimana mencerminkan kemegahan matahari terbit. Mem, memikirkan bahwa level mata dewa juga telah naik setelah aku menembus dunia roh bumi. Kalau begitu, aku bisa melatih dua gerakan terakhir, Moonsater Flying Duggers. Jiang Chen berdiri dengan gembira. Sudah waktunya untuk sidang kelima. 8 ribu praktisi yang beruntung semuanya berkumpul di luar lembah gunung. Pengadilan kelima akan segera dimulai. Saya akan menekankan ini terakhir kali. Tidak ada yang akan secara aktif dihilangkan dalam percobaan ini, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada yang akan dihilangkan. Ingat, satu-satunya cara Anda akan dihilangkan dalam persidangan ini adalah dengan kematian. Petik 2. Ada orang-orang yang akan menginjakan kaki di jalan emas dalam pencobaan ini dan juga mereka yang akan berjalan di jalan neraka. Setiap orang memiliki nasibnya sendiri. Tidak ada batasan dalam uji coba ini. Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah tetap hidup. Petik 2. Tidak ada batasan. Apa artinya ini? Mem, aturan-aturan ini mendorong para kandidat untuk saling bertarung. Pikiran Jiang Chen berputar sangat cepat, dengan cepat mengumpulkan makna ini dari kata-kata penyelenggara. Tentu saja, dia sama sekali tidak takut. Saya harap tidak ada yang terjadi. Jika ada orang idiot yang berani menatapku, maka itu adalah hari sialnya. Jiang Chen tertawa dingin di dalam hatinya. Penyelenggara tersenyum jarak jauh, tidak ada peringkat dalam uji coba ini. Semua orang yang tetap hidup akan masuk ke dalam seleksi kedua. Tetapi tentu saja, tidak hanya bahaya akan ada, tetapi juga berbagai keuntungan. Berbagai bahaya ada di Destruction Valley, tetapi mereka berada di tengah-tengah banyak harta. Ingat, dikatakan bahwa kekayaan berjalan erat dengan risiko. Akhirnya, apapun yang Anda dapatkan dan berapapun yang Anda peroleh, itu akan menjadi milik Anda. Sekte tidak akan bisa mengambil sedikitpun. Sekarang, siapapun yang tidak ingin mengambil risiko ini dapat keluar. Masih ada waktu untuk berubah pikiran. Petik 2. Tidak mau mengambil risiko ini. Itu adalah pertanyaan yang tidak berguna. Di antara mereka yang berhasil mencapai langkah ini, siapa yang tidak akan berpikir bahwa dia adalah putra surga yang sombong, seseorang yang terlahir dengan kekayaan besar. Bagaimana mereka bisa melewati empat cobaan dan berhasil mencapai langkah ini tanpa keberuntungan dan keberuntungan. Keberuntungan dalam menghadapi risiko besar. 8000 praktisi sangat sadar bahwa akan ada risiko, tantangan, dan keuntungan yang tak terhitung dalam persidangan ini. Ini adalah pertaruhan siapa yang memiliki keberuntungan yang lebih baik dan vitalitas yang lebih kuat. Untuk berlatih bela diri, seseorang seharusnya tidak pernah takut akan bahaya atau mendambakan hidup. Itu adalah salah satu persyaratan psikologis dasar dari setiap praktisi. Karena itu, satu-satunya hal yang menyapa penyelenggara adalah balasan serempak. Kami tidak memiliki penyesalan dan bersedia berjuang dengan hidup kita. Bersyukur, penyelenggara utama tersenyum dan melambaikan tangannya. Karena ini masalahnya, maju ke depan. Ada arai transportasi di pintu masuk yang akan membawa Anda ke Destruction Valley. Ingat, waktu 10 hari. Tetap hidup dan bertemu dengan kejadian yang lebih kebetulan. Semua praktisi naik melalui pintu masuk dengan ekspresi gembira. Penyelenggara juga menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat sosok-sosok itu menghilang melalui pintu masuk. Sayang sekali, jika saya 10 atau lebih tahun lebih muda, saya tidak akan mau melewatkan kesempatan ini. Sangat disayangkan bahwa sangat sulit untuk membuka pintu ke wilayah warisan. Petik 2. Harus dibayar mahal untuk membuka wilayah warisan. Karena itu, bahkan mereka dari 4 sekte besar kemungkinan hanya akan memiliki satu kesempatan untuk memasuki wilayah warisan dalam kehidupan mereka. Sebagian besar sekte tidak pernah menginjakan kaki ke lembah Destruction. Para leluhur telah membayar mahal dan masih bisa membuka pintu masuk selama 10 hari. Semua peserta akan secara otomatis dikeluarkan ketika 10 hari sudah habis. Inilah sebabnya penyelenggara merasa demikian, bahwa murid-murid sekuler ini sangat beruntung menemukan pilihan yang hebat dan momen ketika nenek moyang mengolah bakat dengan sepenuhnya mengabaikan harga. Ketika Jiang Chen mengikuti rombongan ke pintu masuk lembah, seberkas cahaya putih mengelilingi tubuhnya dan menelan tubuhnya, mengirimkannya ke lembah. Visi Jiang Chen kembali normal setelah cahaya putih menghilang. Dia mengerahkan mata dewa dan psikis kepala ke ekstrim, hati-hati menilai lingkungannya. Sebuah lembah yang sangat terpencil dan hutan yang rimbun menyambut mata itu. Setiap pohon besar tampaknya berumur 10 ribu tahun, hanya dapat direntang oleh banyak orang yang menyatukan tangan mereka. Tubuh satu orang tampak sangat kecil di lembah yang dalam ini, terutama di bawah pohon-pohon yang mengjulang tinggi. Seolah-olah Jiang Chen telah melangkah ke dunia raksasa. Dia mengingat peringatan penyelenggara bahwa pengalaman semua orang di Destruction Valley berbeda. Beberapa bisa mengambil harta dengan menekuk pinggang mereka, yang lain bisa keselew pergelangan kaki mereka hanya berjalan di jalan setapak. Ini untuk mengatakan bahwa tidak ada yang tahu jika harta atau bahaya fatal menunggu di depan mereka di Destruction Valley. Jiang Chen tidak akan gegabu apakah itu untuk harta atau bahaya. Tetap hidup akan selalu menjadi prioritas tertinggi. Jiang Chen melihat sekeliling dan masih tidak merasakan bahaya dari lingkungannya. Dia merasa bahwa sinar matahari yang menembus kanopi memberikan perasaan yang sangat santai. Matahari bersinar begitu riang di lembah kehancuran ini. Sangat sulit untuk percaya bahwa ini adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Jiang Chen duduk bersila dan bersandar di pohon. Dia merasa bahwa lingkungan sekitarnya adalah tempat yang bagus untuk pelatihan. Setidaknya ada kekuatan roh yang cukup. Angin sepoi-sepoi terasa hangat, ranting-ranting pohon yang bergoyang dan sinar matahari yang belang-belang memberi Jiang Chen perasaan malas. Samar-samar dia merasakan keinginan untuk beristirahat di sini. Keinginan ini menjadi tidak terkendali ketika itu muncul. Itu seperti petunjuk psikologis, membuat emosi Jiang Chen lebih santai dan damai. Itu seperti irama cabang yang bergoyang adalah lagu pengantar tidur yang paling menakjubkan di dunia ini, terus-menerus mengguncang pertahanan mental Jiang Chen. Aku harus beristirahat karena lingkungannya sangat indah. Gagasan ini terus muncul dalam pikiran Jiang Chen, terus-menerus mengisyaratkan padanya. Hem, pikiran yang tidak harmonis tiba-tiba muncul dalam kesadaran Jiang Chen. Kenapa aku bisa beristirahat setelah tiba di tempat asing? Pikiran menghipnotis yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak dalam benaknya, mencoba mengusir pikiran tersesat ini. Bab 307, Pohon Mimpi Surgawi Apa yang sedang terjadi? Jiang Chen tiba-tiba mengguncang dirinya bangun sebelum dia tertidur. Kekuatan hatinya yang kuat berubah menjadi sambaran petir menuju kesadarannya, membelah iblis internalnya yang mengantuk. Memukul. Jiang Chen merasakan dengungan otaknya terus-menerus. Dia mendapatkan kembali kejelasan di saat berikutnya, dahinya bermanik-manik dengan keringat. Dia hampir, hampir benar-benar tertidur tadi. Apa yang sedang terjadi? Jantung Jiang Chen berdebar dengan ketakutan saat ia melompat dan pergi seperti kelinci. Dia benar-benar satu langkah lagi dari tertidur tadi. Namun, kekuatan hati dari seorang praktisi alam roh bumi sangat bagus. Bagaimana mungkin dia hampir tertidur, tanpa peringatan sama sekali. Tanpa ragu, masalahnya tidak terletak pada dirinya. Karena itu bukan masalah dengannya, maka itu masalah dengan lingkungan. Hutan yang tampaknya tenang ini mewujudkan kekuatan yang menakutkan untuk menghipnotis orang. Jiang Chen mengendus-endus udara saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Pohon surgawi mimpi Beberapa fragment memori dari kehidupan masa lalunya melompat dalam benak Jiang Chen. Dia melihat pohon yang mengjulang tinggi dan membandingkannya dengan informasi mengenai pohon mimpi surgawi. Ketika dia terus membandingkan keduanya, dia merasa bahwa keduanya cocok sepenuhnya tanpa perbedaan apapun. Pohon surgawi mimpi melayang ratusan meter ke atas. Getah putih peraknya merembes terus dari cabang-cabangnya dan tidak memiliki warna atau aroma. Itu dapat mematikan jantung dan pikiran dan membantu seseorang tidur. Irama goyangan pohon akan menciptakan riak menakjubkan yang mendorong tidur cepat. Informasi mengenai pohon surgawi ini semuanya cocok dengan data dalam pikirannya. Tidak ada sedikitpun penyimpangan. Bencana sudah dekat dengan setiap tiga langkah di lembah kehancuran. Sepertinya ini bukan gangguan kosong. Namun, karma membuat lingkaran penuh, dan kekayaan ada di balik setiap bencana. Dalam nada yang sama, bencana mungkin bersembunyi di balik keberuntungan. Getah pohon surgawi mimpi ini tidak memiliki warna atau bau, tetapi memiliki efek menghipnotis yang sangat besar. Jika saya bisa mengumpulkan ini dalam jumlah besar, saya pasti akan menemukan kegunaannya. Petik 2 Dengan hanya sedikit waktu, Jiang Chen segera memikirkan banyak kegunaan untuk itu. Dia sangat senang, keberuntungan mengikuti di tengah bencana baik-baik saja. Getah pohon ini adalah harta yang mutlak. Sayang sekali bahwa pohon itu terlalu besar. Akan sangat luar biasa jika saya bisa memindahkan beberapa dari mereka. Petik 2 Jiang Chen menghela nafas, tapi dia tidak merasa terlalu menyesal. Dia menahan nafas dan dia mengingatkan dirinya untuk tidak mengikuti goyangan pohon dengan matanya saat dia mengeluarkan alat-alatnya dan mulai mengumpulkan getah. Getahnya lengket, tetapi terus mengalir keluar dari cabang sehingga tidak sulit untuk dikumpulkan. Dia telah mengumpulkan cukup banyak setelah beberapa saat. Itu saja. Jika saya terus bertahan, meskipun kemampuan saya untuk menahan nafas, itu akan menjadi situasi yang sulit jika getah ini meresap ke dalam kesadaran saya. Petik 2 Jiang Chen tidak terlalu serakah dan dia memindahkan semua getah ke cincin antariksanya. Pergi dengan cepat. Sepetak pohon surgawi ini membentang sekitar 3 hingga 5 li di kejauhan. Dia berhasil keluar dari daerah itu dalam waktu singkat. Mengambil nafas dalam-dalam, Jiang Chen merasa selamat dari bencana. Dia sudah sedekat ini untuk dihipnotis sepenuhnya. Saya bertanya-tanya apakah praktisi lain telah bertemu dengan pohon surgawi mimpi. Jika semua orang berlari melalui petak hutan ini, maka saya khawatir banyak orang tidak akan bisa keluar dari lembah kehancuran hidup-hidup. Petik 2 Dia hampir menjadi korban, bahkan dengan kekuatan hatinya yang besar. Mereka yang memiliki kekuatan mental yang sedikit lebih lemah akan segera tertidur. Bagian paling menakutkan dari hutan adalah bahwa begitu seseorang tertidur, jika mereka tidak bangun tepat waktu, itu akan menjadi tidur yang abadi setelah tertidur lelap. Akan sulit membangunkan para korban lagi. Namun, Jiang Chen belum mempelajari pohon ini khususnya dalam kehidupan terakhirnya dan dia hanya tahu bahwa pohon ini akan menjadi lebih kuat, semakin kuat lawan yang ditemuinya. Semakin kuat kekuatan mental calon korban, semakin banyak getah yang dikeluarkan pohon dan semakin kuat goyangan cabang. Kemampuan menghipnotis pohon juga akan meningkat jika bertemu seseorang dengan kekuatan hati yang kuat. Tidak peduli apa, Jiang Chen merasa cukup beruntung. Dia tidak berani menganggap enteng hal itu sekarang karena dia telah diberi pelajaran yang begitu merendahkan. Medannya rumit di lembah yang dalam. Meskipun ada banyak keuntungan bagi mata dewa Jiang Chen, dia masih tidak bisa melihat sejelas yang dia bisa di dunia luar. Segala macam jeritan dan raungan mengerikan dan mengerikan terdengar di telinganya. Suara-suara itu sepertinya bukan berasal dari manusia, jadi mereka kemungkinan besar berasal dari makhluk-makhluk keras di dalam Valley of Destruction. Fakta bahwa 8000 manusia tiba-tiba bergegas ke lembah kehancuran pasti akan memecah kedamaian lembah. Makhluk-makhluk kuat yang hidup di dalam lembah pasti akan menyerang para tamu yang tidak disukai ini. Bagaimanapun, tidak ada yang suka diganggu di dalam wilayah mereka sendiri. Jiang Chen tidak keberatan dengan ini. Dengan kesadarannya yang luas, dia bisa menilai kurang lebih di mana makhluk-makhluk kuat itu berada. Dia hanya akan melingkari mereka atau bersembunyi jika mereka terlalu kuat. Tidak akan ada masalah sama sekali jika aku tetap di tempatku selama 10 hari ke depan. Namun, uji coba keberuntungan ini adalah tentang keuntungan dalam menghadapi risiko. Apa gunanya aku memasuki lembah jika aku tidak mengambil risiko? Petik 2. Jiang Chen secara alami tidak mau menjadi pengecut. Aku sekarang memiliki Bewiching Lotus of Fire and Ice dan saat ini aku berada di dunia roh bumi. Dengan gunung emas yang magnetis dan segala macam kartu truf lainnya, aku masih bisa bertarung bahkan jika aku bertemu makhluk peringkat roh. Belum lagi, saya juga memiliki kartu as dari tikus gold beater. Petik 2. Jiang Chen memiliki keberanian besar karena kemampuan atasannya, dan ia mulai berpetualang melalui Valley of Destruction. Semua keuntungan mereka dalam Valley of Destruction adalah milik mereka sendiri. Ini adalah kesempatan gratis untuk menjadi besar, dan, dengan demikian, Jiang Chen secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Dia tidak akan ragu bahkan dalam menghadapi risiko besar. Dia bertemu beberapa kandidat di sepanjang jalan, tetapi dia selalu menghindari mereka dengan cerdas. Jiang Chen tidak ingin bertemu dengan siapapun. Semua orang adalah pesaing di sini. Bahkan jika dia tidak memiliki keinginan untuk menyakiti orang lain, itu tidak berarti bahwa orang lain tidak akan menyakitinya. Jiang Chen harus menghindari mereka karena dia tidak ingin dibuntuti. Jika ada orang idiot yang berusaha melakukan sesuatu padanya, dia harus berurusan dengan banyak hal menjengkelkan. Karena itu, ia sengaja menghindari kerumunan di sepanjang jalan dan berusaha pergi ke tempat yang lebih sedikit orang. Namun, 8 ribu orang memang telah melonjak ke lembah. Akan sedikit tidak realistis untuk dapat sepenuhnya menghindari semua orang dan bermain sepuasnya sendiri. Dia masih bisa melewati banyak masalah yang tidak perlu. Jiang Chen telah melihat banyak dari teman-temannya bertempur dan saling membunuh selama hari terakhir. Ada berbagai alasan, seperti memperebutkan obat roh yang remeh, atau membunuh satu sama lain atas hewan roh mati. Ada juga perkelahian tanpa alasan sama sekali, membunuh satu sama lain murni untuk alasan menyingkirkan kompetisi. Jiang Chen menyaksikan segala macam situasi buruk selama sehari terakhir. Apakah para idiot ini khawatir bahwa mereka tidak cukup menimbulkan masalah? Menendang keributan untuk hal-hal kecil seperti itu, apakah mereka berpikir bahwa lembah kehancuran adalah halaman belakang mereka sendiri? Jiang Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Bahkan jika gangguan ini tidak menimbulkan masalah besar, iritasi kecil pasti akan terjadi. Dia tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Tak lama, dia tiba di tebing-tebing dan memandang ke arah gunung di kejauhan. Dia tertarik di sini oleh rasa kuat dari atribut api. Berdiri di atas batu yang menjorok hampir sepenuhnya di udara kosong, dia menaungi matanya dan melihat keluar. Sebuah bunga mekar dengan nyala api di tengah-tengah awan, terbentang dengan bangga di wajah gunung. Untuk memancarkan rasa kekuatan roh api yang begitu kuat dari kejauhan, level bunga ini tentu tidak akan rendah. Itu harus menjadi harta surgawi. Petik 2. Jiang Chen melihat keluar, tetapi bahkan mata dewa tidak bisa menentukan jenis bunga itu. Wajah gunung di sisi lain berjarak 3.000 meter. Tidak mungkin dia bisa memetik bunga jika dia tidak bisa terbang di udara. Namun, jika dia bisa sampai ke dasar gunung dan naik ke atas, mungkin ada jejak harapan di sana. Sayang sekali, jika aku bisa membawa Goldwing Swordbird dan terbang di udara, aku akan bisa mendapatkannya dengan sangat mudah. Jiang Chen menghela nafas dalam hatinya dan kemudian memikirkan Raja Tikus. Namun, Jiang Chen tidak ingin memperingatkan musuh-musuhnya sebelumnya. Raja Tikus berada pada tingkat peringkat roh, dan jika dia secara tidak sengaja berlari bertabrakan dengan makhluk roh lokal yang lebih kuat, maka dia akan berada dalam kesulitan besar. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak ingin mengeluarkan Rat King kecuali dia tidak punya pilihan lain. Saat ia berpikir, Jiang Chen tiba-tiba mengangkat alis dan melihat ke arah wajah gunung. Sebenarnya ada dua sosok di bagian bawah yang perlahan merangkak menuju bunga berapi. Barang bagus memiliki daya tarik besar, dan yang lainnya jelas juga tertarik oleh kekuatan roh bunga yang berlimpah. Dan, melihat orang-orang itu, mereka berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada Jiang Chen tepat di bawah bunga. Dia, di sisi lain, mengawasi dari seberang jurang pemisah yang besar, dan tidak bisa melakukan apapun kecuali dia menumbuhkan sayap dan terbang. Sayang sekali ada yang mengalahkan saya dalam undian. Jiang Chen mendesah ketika ekspresinya tiba-tiba membeku, dan perasaan gelisah muncul ke permukaan. Dua bola api terbang keluar saat ini di permukaan gunung. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka sebenarnya adalah dua gagak api, menembak ke arah dua pendaki seperti dua garis merah petir. Burung gagak api membuka mulut mereka dan mengirim semburan api keluar, yang berubah menjadi awan api dan memuntahkan ke arah keduanya. Keduanya di dinding bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka terkena api. Ketika nyala api menghantam mereka, itu seperti nyala api panas yang menyentuh saat mereka segera mulai terbakar. Ah, ah! Ceritan mengerikan terdengar di seluruh lembah, bergema di antara mereka sendiri. Dua mayat yang terbakar terlepas dari dinding gunung di saat berikutnya, mendarat dengan dua bunyi kedebuk. Tidak ada suara lain yang terdengar dari mereka. Jiang Chen telah menyaksikan tindakan cepat dengan mata yang tak berkedip, dan baru kembali ke dirinya sendiri ketika keduanya jatuh ke lembah. Benar, arwah makhluk hidup di bawah langit tidak akan ada sendirian di dinding gunung. Dikatakan bahwa tidak ada yang sendirian, dan semuanya terhubung. Bunga yang luar biasa ini harus memiliki pelindungnya sendiri, dan bahkan bisa menjadi pendamping makhluk hidup lain yang lebih kuat. Petik 2. Jiang Chen menatap bunga yang mulia dan murni, merasakan beberapa jejak keinginan tumbuh di hatinya. Bahkan lotus dalam tubuhnya diaduk untuk bertindak, jelas bertekad untuk mendapatkan bunga ini. Bab 308, Pembantaian Yang Menakutkan Jiang Chen mundur beberapa langkah dan menyembunyikan tubuhnya di celah batu yang acak. Adegan yang baru saja dia saksikan mendinginkan kepalanya. Berdasarkan estimasi visualnya, kekuatan gagak api barusan adalah setara dengan alam roh tingkat pertama manusia. Jika hanya mereka berdua, maka mereka tidak banyak ancaman. Namun, menurut spekulasi Jiang Chen, jika bunga yang luar biasa ini dipenuhi dengan kekuatan roh memang teman dari makhluk roh lain, maka itu bukan hanya dua gagak api yang menjaganya. Dia pada dasarnya yakin bahwa kedua gagak api itu hanya goreng kecil. Untuk dua gagak api yang setara dengan alam roh tingkat pertama hanya menjadi pion, maka kemungkinan besar, tingkat keberadaan yang sangat menakutkan tersembunyi di dalam permukaan gunung ini. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan akal daripada kekuatan kasar. Saya juga harus menyelidiki berapa banyak gagak api yang tersembunyi di dalam permukaan gunung. Petik 2. Sebagai orang asing di tempat yang aneh, meskipun Jiang Chen memiliki pandangan tertuju pada bunga, dia tidak menyerap pada dorongan hatinya. Jika ada sarang gagak api di wajah gunung, dengan kekuatan dan ketangkasan mereka, mereka adalah kelompok yang bahkan Jiang Chen tidak mau jengkel. Jadi dia memutuskan untuk mengamati sejenak dan menunggu saat yang tepat. Fakta bahwa dua pendaki gunung pertama telah dibakar sampai mati tidak menyurutkan semangat para kandidat. Setelah beberapa jam lagi, sekelompok praktisi mengayunkan pandangan. Sepertinya mereka sudah siap. Hmm, datang dalam grup. Sekarang ini aneh. Jiang Chen agak terkejut melihat sekelompok lebih dari sepuluh bersama. Dia telah melihat terlalu banyak pembantaian dan pertempuran di sepanjang jalan. Orang-orang ini sebenarnya dapat mengesampingkan perbedaan mereka dan membentuk kelompok. Tampaknya tidak ada musuh yang selamanya, hanya keuntungan abadi. Jiang Chen memutuskan untuk menyembunyikan dirinya. Karena mereka datang dalam kelompok, maka biarkan mereka mencoba keberuntungan mereka terlebih dahulu. Apakah mereka bisa atau tidak, setidaknya Jiang Chen bisa menangani situasi dengan lebih baik. Seperti kata pepatah lama, belalang mengayu jangkrik, tidak menyadari lubang di belakang. Jika kelompok orang ini entah bagaimana berhasil mengambil bunga itu, maka Jiang Chen tidak keberatan menjadi oriole dan mengambilnya dari mereka. Jika mereka gagal, maka Jiang Chen setidaknya akan tahu kira-kira berapa banyak gagak api yang tersembunyi di dalam permukaan gunung. Mereka akan mencapai sesuatu jika mereka bisa mengeluarkan kartu truf pasukan gagak api. Kelompok orang ini jelas menyerap pelajaran sebelumnya. Mereka mendirikan kema untuk waktu yang lama di bawah permukaan gunung dan mendiskusikan rencana mereka, tidak terburu-buru untuk bergerak. Di bawah permukaan gunung ada lembah gunung yang dalam di bawah, dengan ada beberapa ratus meter antara lembah yang dalam dan bunga yang menakjubkan. Jiang Chen memanfaatkan ear of zephir dalam upaya untuk mendengar apa yang mereka diskusikan. Awan di lembah gunung bisa menghalangi penglihatan dan memengaruhi mata Tuhannya, tetapi tidak ada hambatan di dataran luas ini untuk telinga zephirnya, jadi dia benar-benar bisa membuat beberapa kata. Mereka memang sedang mendiskusikan cara memetik bunga. Salah satu dari mereka berkata, pertama-tama kita harus memetik bunga ini dan kemudian memperjuangkannya sesuai dengan yang kita diskusikan sebelumnya. Sekarang, mari kita menggambar sedotan untuk membuat ini adil. Petik 2. Kalau begitu mari kita menggambar sedotan. Empat dari kita akan memanjat dan yang lain akan menutupi mereka, melawan gagak api. Petik 2. Meskipun jarak beberapa ratus meter cukup besar, itu tetap tidak ada masalah bagi para praktisi kecuali itu adalah pendakian yang sepenuhnya vertikal tanpa pijakan. Meski begitu, ketika seseorang mencapai ranah roh, ia akan bisa memanjat selama ada area sekecil apapun yang harus dilewati. Seseorang akan lebih lentur daripada monyet. Apa yang mereka takutkan adalah serangan dari gagak api. Jika bukan karena penyergapan gagak api, kedua pendaki dari sebelumnya masih akan bisa mendarat dengan aman selama mereka bisa menggenggam area sekecil apapun dan meluncur menuruni permukaan gunung. Karena itu, selama mereka memiliki perlindungan, mereka yang memanjat tidak akan menghadapi banyak bahaya. Meskipun ini masalahnya, tidak banyak yang mau mengambil risiko ini. Toh, sekecil apapun risikonya, tetap saja itu risiko. Bagaimana jika tidak hanya ada dua gagak api di sini, tetapi sebuah sarang dari mereka. Bagaimana jika yang disebut kawan-kawan ini merasa mereka kalah jumlah ketika mereka melihat jumlah sebenarnya dari gagak dan mundur. Tim yang tergesa-gesa bersama di mana setiap orang tidak tahu identitas orang lain secara alami tidak akan bisa diandalkan. Jelas terlihat bahwa tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain. Semua orang tidak mau mengambil risiko ini, jadi mereka hanya bisa menarik sedotan pada akhirnya. Hasilnya dengan cepat terungkap, dengan empat praktisi dipilih. Mereka semua agak tidak rela, tetapi harus menyetujui kata perjanjian yang telah mereka setujui sebelumnya. Jika tidak, mereka akan menjadi musuh orang lain. Mereka hanya bisa menyeret kaki mereka dan mulai membuat persiapan. Yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka tidak dipilih dan menyuruh keempatnya maju. Ketika kesibukan sedikit keluar dari tangan, salah satu dari empat berkata, berhentilah bergegas kami. Saya akan berbicara terus terang sebelum kita naik. Kalian semua harus bersumpah bahwa meskipun nanti ada terlalu banyak gagak api, kalian harus melindungi kami sampai kami mendarat sebelum melarikan diri. Kalau tidak, jika Anda melarikan diri terlebih dahulu dan meninggalkan kami berempat, kami akan mati tanpa keraguan. Petik 2. Kata-katanya mengingatkan tiga lainnya, yang semuanya mengangguk setuju. Benar, kata-kata ini diucapkan dengan benar. Kalian semua harus bersumpah untuk tidak mendapatkan kaki dingin, atau kita tidak akan menjadi umpan meriam. Petik 2. Masuk akal, sumpah, Anda harus bersumpah ke langit dan bumi, atau tidak ada kekuatan di belakang sumpah dan Anda dapat meninggalkan kami kapan saja. Apa gunanya perjanjian lisan? Itu normal bahwa tidak ada yang memercayai orang lain dalam tim yang baru dibentuk. Meskipun yang lain tidak senang tentang hal itu, untuk membuat keempat memanjat, mereka semua harus bersumpah bahwa mereka tidak akan meninggalkan teman mereka di belakang dalam menghadapi bahaya. Mereka akan menutupi keempat sampai mereka mendarat dengan selamat di tanah dan kemudian melarikan diri. Jika mereka melanggar kata-kata mereka, mereka akan dikutuk oleh surga. Dalam dunia bela diri Dao, sumpah ke surga dan bumi adalah yang paling aman. Dikatakan bahwa sementara seseorang dapat menipu hati manusia, tidak mungkin untuk melakukannya dengan hukum surgawi. Siapapun yang melakukannya dan menentang sumpah mereka akan mengalami kejatuhan yang sangat mengerikan. Melihat bahwa teman mereka semua telah bersumpah, keempatnya tidak lagi dapat menemukan alasan untuk menunda. Mereka mulai memanjat dengan hati-hati, memegang senjata di satu tangan dan peralatan pendakian di tangan lainnya. Pada kenyataannya, dengan kekuatan mereka, mereka tidak membutuhkan alat panjat sama sekali. Peralatan pendakian hanya ada di sana sebagai asuransi tambahan. Jika gagak api menyerang, alat ini dapat dimanfaatkan untuk menstabilkan tubuh mereka di udara, membebaskan tangan dan kaki mereka untuk menangani serangan gagak api. Mereka tidak akan dibunuh tanpa berusaha membela diri. Jiang Chen menilai mereka dari kejauhan. Ada lebih dari selusin orang dalam kelompok ini dan mereka melakukan kegiatan mereka dengan meriah. Mereka semua juga terlihat menjadi alam roh tingkat pertama. Sepertinya mereka adalah murid luar dari empat sekte. Namun, tidak ada yang bisa melihat siapapun di balik topeng. Yang paling luar biasa adalah topengnya juga bisa menyembunyikan suara semua orang, jadi semua orang berbicara dengan suara yang sama. Tentu saja, Jiang Chen curiga bahwa bahkan melalui topeng, seragam, dan perubahan suara, murid dari sekte yang sama masih bisa berkomunikasi melalui sinyal yang telah disepakati sebelumnya. Jadi, jika ada murid dari sekte yang sama dalam kelompok ini, mereka masih memiliki keunggulan. Meskipun ini adalah kelompok yang keras dan berisik, tampaknya memiliki kekuatan dalam jumlah, Jiang Chen masih punya firasat bahwa kelompok ini akan merasa sulit untuk berhasil. Dia melihat keempat orang yang terus mendaki. Mereka sudah mencapai dua pertiga jalan menuju bunga. Mereka akan bisa mendekati bunga menakjubkan yang terbakar dengan api suci jika mereka memanjat sedikit lagi. Saat ini, kicauan, kicauan, kicauan. Tangisan indik telinga yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Wash, wash, wash. Garis-garis berapi ditembakkan dari wajah gunung dalam aliran yang tidak pernah berakhir. Satu, dua, tiga, sepuluh, ratusan, ribuan. Ribuan gagak api telah menembak dalam hampir sekejap, menutupi langit di atas permukaan gunung dan membentuk awan merah, mengubah langit menjadi lautan merah menyala. Jiang Chen sama sekali tidak terbiasa dengan adegan ini. Ketika dia memerintahkan tentara Swatbird di atas persimpangan kedua di Kerajaan Timur, skalanya adalah ribuan, puluhan ribu lebih besar dari ini. Tapi dia adalah master, penguasa Swatbird saat itu. Dan sekarang, dia adalah pengamat yang bisa dengan mudah menjadi korban. Kedua perasaan ini sangat berbeda. Tangisan burung yang tajam menerobos udara. Gelombang suara yang menusuk telinga yang diciptakan oleh ribuan gagak api yang menggaet sekaligus membentuk medan gaya yang masif. Gelombang suara yang tajam adalah bilah yang tidak berbentuk saat mereka melaju ke arah para kandidat. Para kandidat juga jelas-jelas ketakutan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat senjata sebelum tangisan burung yang berpotongan secara acak memotong mereka menjadi serpihan daging dan darah. Kempat di wajah gunung tidak melarikan diri juga. Gelombang suara yang riuh membentuk lautan, mengunci seluruh area sekitar. Adegan ini seolah-olah para kandidat telah dilemparkan ke dalam blender besar di udara. Kepadatan serangan membuat mereka benar-benar tak berdaya. Kulit kepala Jiang Chen kesemutan karena mati rasa dari pemandangan ini. Bahkan praktisi alam roh langit harus menghindari serangan terkonsentrasi seperti itu, apalagi mereka yang berasal dari alam roh kecil. Seseorang akan dengan mudah mati dengan penyesalan jika mereka tidak berhati-hati. Mungkin hanya monster asal kerajaan asli yang dapat menggunakan aura kerajaan asli mereka yang luar biasa untuk membuat daging cincang dari gagak api. Jika tidak, bahkan di puncak alam roh, seseorang kemungkinan masih tidak akan mampu menahan medan kekuatan gelombang suara ini. Cek tes, untuk berpikir bahwa gagak api akan memiliki serangan medan kekuatan yang kuat selain dari api. Mereka adalah blender daging. Untung saya tidak impulsif, atau saya akan menderita juga karena tergesa-gesa. Petik 2. Jiang Chen merasakan semua rambutnya berdiri tegak saat ia menekan perasaan impulsif di hatinya. Dia mengamati sebentar dan memperhatikan bahwa bahkan melalui gagak api itu kuat, raja mereka belum muncul. Ini berarti bahwa penguasa yang lebih kuat dari gagak api ini belum mengungkapkan dirinya. Seorang raja yang bisa mengendalikan kawanan besar seperti itu ditakdirkan untuk berbeda. Saat dia sedang mengamati, Jiang Chen merasakan getaran peringatan ketika pasukan gagak api kemudian mengepakkan sayap mereka bersamaan. Masing-masing tampaknya telah dilatih ketika mereka menoleh ke wajah gunung, terus-menerus menganggupkan kepala seolah-olah memberi hormat. Mereka sangat hormat dan kagum seolah-olah mereka menyambut raja mereka. Bab 309, Api untuk 100 Li. Ribuan Fire Ravens semuanya setidaknya di alam roh tingkat pertama, dan saudara-saudara mereka yang lebih kuat bahkan di alam roh tingkat ketiga yang keempat. Ketika semua Ravens api ini melepaskan kekuatan roh mereka bersama-sama dan melambaikan sayap mereka yang menyala-nyala, kekuatan roh besar membentuk gelombang besar dan membuat pohon-pohon di gunung itu dengan cepat layu, layu, berubah menjadi abu dan debu dengan kecepatan yang bisa terlihat. Diamati oleh mata manusia. Gelombang udara panas menghantam Jiang Chen bahkan dari jauh, membuatnya merasa seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuknya dengan cara yang sangat tidak nyaman. Bahwa para Ravens api ini telah melepaskan kekuatan roh mereka dan membentuk medan kekuatan atribut api ini berarti bahwa mereka pasti memanggil pemimpin mereka. Sepertinya Raja Fire Ravens akan segera muncul. Petik 2. Jiang Chen secara pribadi tercengang. Kemampuan destruktif dari beberapa ribu gagak api jauh lebih unggul dari sejuta Swatbird Army kuat yang dia miliki sebelumnya. Bagaimanapun, Swatbird semua makhluk pangkat fana setara dengan dunia kisejati manusia. Tidak ada dari mereka yang maju ke peringkat roh dan tidak bisa membentuk medan kekuatan roh yang kuat. Kemampuan mereka secara alami tidak seberapa dibandingkan dengan burung gagak peringkat roh ini. Belum lagi bahwa sudah jelas Raja Gagak Api ini akan muncul. Kicauan. Kicauan sunyi menerobos udara, setajam panah, penuh dengan kehadiran tanpa batas seperti itu akan menembus udara. Kekuatan kicauan Raja ini sebenarnya menyebabkan gunung-gunung rakyatnya berteriak sebagai tanggapan. Gelombang respons bergulung dan bergema di langit. Wajah Jiang Chen segera berubah ketika dia mendengar suara ini. Dari kehadiran ini saja, tingkat pelatihan Raja Gagak Api setidaknya setara dengan Raja Rat Goldbeater. Dia bahkan bisa menilai dari postur yang memukau ini bahwa Raja ini kemungkinan berasal dari dunia setengah langkah. Jiang Chen tidak tahu apakah akan terkejut atau sedih sekarang. Dia tidak berpikir bahwa perjuangan atas bunga yang menakjubkan ini akan menimbulkan gangguan sebesar itu. Memang, retakan tiba-tiba muncul di wajah gunung ketika semprotan bunga api yang menakjubkan memuntahkan, menembak ke arah awan merah. Saat awan merah bergejolak dan menutupi langit, Raja Api Raven yang sebesar gajah purba muncul. Bentang sayap Raja Api Raven cukup mencengangkan. Dia bisa mencakup hampir gunung kecil dengan sayapnya yang terentang. Bulu Raja Api Raven semuanya merah, dan dia tampak bermandikan api merah saat kabut merah mengelilinginya. Hal ini membuat Raja tampak lebih seperti salah satu dari empat makhluk mitos, burung Vermilion, dilahirkan kembali sebagai auranya yang sangat menakjubkan dan berkobar di atas segalanya. Kicauan Kicauan panjang lainnya terdengar ketika Raja Api Raven mengguncang sayapnya dan naik ke langit, membentuk garis yang luar biasa dan naik seperti pilar api yang sangat besar. Pemandangan yang cukup mengesankan. Ribuan burung gagak api di bawah semua mulai menggemakan dengan penuh semangat, berkicau dan memanggil juga, penuh dengan pemujaan untuk Raja mereka. Sepertinya Raja mereka adalah totem mereka, dewa mereka. Jiang Chen berdoa dalam hati ketika dia melihat pemandangan ini, pergi, cepat dan pergi. Bawa anak-anak dan keturunan Anda dan berjalan-jalan. Saya akan bisa memetik bunga itu jika Anda memberi saya waktu 15 menit. Petik 2. Jiang Chen masih belum kehilangan harapan. Jenis bunga yang menakjubkan itu adalah sesuatu yang hanya bisa berharap untuk tersandung dalam aliansi 16 kerajaan, dan dia sama sekali tidak mau menyerah. Kehilangan itu akan menghasilkan penyesalan seumur hidup. Namun, dia juga tahu bahwa bahkan jika dia tidak tahu detail pasti di balik pelatihan Raja Raven ini, dia tahu bahwa ini tidak akan menjadi karakter untuk memusuhi secara ringan, hanya menilai dari kehadiran Raja Raven. Ini akan menjadi bencana mutlak untuk memprovokasi Raja Raven ini, dan tingkat dampaknya tidak akan kurang dari ketika dia dikelilingi oleh gelombang tikus. Anak-anak, hari di mana bunga Cloudflame Mekar adalah hari di mana Raja ini menyerang pangkat suci. Tetapi manusia yang menjijikan dan menyedihkan telah berani mengotori wilayah kita di lembah ini dan mengganggu kedamaian lembah kehancuran. Bukankah ini kebencian? Benci. Apakah kita membunuh mereka atau tidak? Raja Api Raven terus mengunyah dengan kuat. Bunuh. Ribuan gagak berteriak serempak. Semua gagak ini memiliki kesadaran sendiri setelah memasuki pangkat roh dan semua berbicara dengan bahasa binatang buas kuno. Bulu-bulu di tubuh Jiang Chen berdiri ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya, para praktisi di lembah mendukungnya. Jiang Chen tahu bahwa provokasi ganda dari dua kelompok calon telah benar-benar membuat marah suku Api Raven. Bahkan Raja Api Raven telah diganggu. Itu tampak seperti pertumpahan darah yang akan mengunjungi manusia saat ini di Valley of Destruction. Aku perintahkan kamu, atas namaku sebagai Raja Api Raven, semua dalam seratus li harus dibakar. Bahkan satu li kurang dari seratus tidak dapat diterima. Semua yang Anda lewati harus diubah menjadi abu. Petik 2. Raja Api Raven memberi perintah, penuh keagungan parah. Api untuk seratus li. Api untuk seratus li, semua berubah menjadi abu. Semua Ravens Api mulai gelisah dengan sangat gembira setelah mendengar kata-kata ini. Semua Ravens Api melesat seperti panah longgar ke segala arah setelah menerima perintah Raja Mereka. Mereka berubah menjadi gumpalan bola api dan mulai menyebar di sekitarnya. Hati Jiang Chen tenggelam ketika dia melihat ini. Ini buruk? Dengan kekuatan roh api Ravens Api, semua tempat yang mereka tutupi akan berubah menjadi abu dan abu. Tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Rasa bahaya yang kuat melanda Jiang Chen. Pikiran pertamanya adalah untuk mundur, tetapi ia dengan cepat menolak gagasan itu. Jelas sudah terlambat untuk mundur. Ribuan Fire Ravens sudah menyebar, dan dengan kecepatan mereka, manusia dengan dua kaki tidak akan pernah melebihi mereka. Kehabisan pada saat ini adalah menjadi target hidup mereka dan mencari kematian. Jiang Chen kuat, tapi dia tidak cukup kuat ke titik di mana dia bisa dikejar sampai mati oleh ribuan Fire Ravens sekaligus, belum lagi ada Raja di puncak pangkat roh. Jiang Chen telah mendengar Raja sebelumnya bahwa ia berencana menggunakan bunga Cloud Flame untuk menyerang pangkat suci, setara dengan dunia asal manusia. Sama percaya diri seperti dia, Jiang Chen tidak berpikir bahwa pelatihannya cukup untuk memenuhi Raja Api Raven di puncak pangkat roh dalam pertempuran. Sama percaya diri seperti dia, Jiang Chen tidak berpikir bahwa pelatihannya cukup untuk memenuhi Raja Api Raven di puncak pangkat roh dalam pertempuran. Jiang Chen tidak akan begitu sombong untuk secara terbuka bertemu Raja dalam pertempuran bahkan di dunia luar, belum lagi ini adalah wilayah Fire Raven. Tetap tenang, aku harus tetap tenang. Jiang Chen terus mengingatkan dirinya sendiri. Aku hanya mencari mati jika aku kehabisan saat ini. Semua Fire Ravens telah padam pada saat ini, dan aku akan berlari langsung ke tengah operasi mereka. Bahkan jika Fire Ravens tidak menyerang saya, api yang menyala dalam seratus li ini akan mencegah saya melarikan diri. Mereka seharusnya tidak menemukan saya bersembunyi di sini untuk saat ini. Petik 2. Emosi Jiang Chen menjadi lebih tenang semakin berbahaya situasinya. Dia menenangkan dirinya pada saat ini antara hidup dan mati. Satu-satunya lapisan perak adalah bahwa ia disembunyikan di celah batu yang jauh dari permukaan gunung dan belum ditemukan. Itu juga karena dia memiliki metode penyembunyian yang mahir, jika tidak kesadaran Rafaen King akan dengan mudah menemukan manusia bahkan jauh dari muka gunung. Suara mengerikan tangisan manusia dan ratapan terus-menerus pergi ke sidang Jiang Chen saat ini. Suara-suara ini dekat dan jauh, panik atau mengerikan. Ah, apa ini? Mereka memuntahkan api. Ya dewa, tolong. Seseorang tolong aku. Petik 2. Api itu hanya api, tapi ada api di semua sisi, kita sudah dikepung. Melarikan diri. Cepat lari. Kita tidak bisa disingkirkan oleh api atau kita akan mati tanpa keraguan. Petik 2. Segala macam suara memudar keluar masuk, menyaring kesadaran Jiang Chen melalui telinga Zephyr. Jiang Chen menghela nafas, benar-benar bencana yang tidak patut. Para kandidat ini mungkin tidak tahu apa itu Cloudflame Flower tetapi secara tak terduga terlibat di dalamnya. Benar-benar kemalangan yang tak terduga. Petik 2. Dia tahu bahwa hanya praktisi di luar dari seratus li ini yang memiliki harapan untuk melarikan diri. Kalau tidak, raja mereka telah mengatakan untuk membakar seratus li, dan tepat seratus li akan terbakar. Tidak peduli seberapa cepat mereka, para kandidat tidak akan pernah lebih cepat daripada detak sayap dari fire ravens atau kecepatan api. Mereka akan sulit ditekan untuk melarikan diri bahkan jika mereka menumbuhkan sayap. Ribuan gagak api yang berputar-putar di langit telah selesai mengepung daerah sekitarnya, dan api menyebar lebih cepat dan lebih cepat. Momentum kebakaran mirip dengan pasang surut, terus mendorong maju dan berkembang. Jari-jari seratus li di daerah terdekat telah berubah menjadi lautan yang berapi-api. Api telah menyebar begitu cepat dan ganas sehingga mereka yang terjebak di dalamnya tidak punya waktu untuk melarikan diri. Terlepas dari manusia, bahkan kehidupan lain yang terjebak dalam pohon cemara tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Berbagai tangisan dan jeritan putus asa, banyak geraman mengerikan dan raungan marah semua sia-sia di dunia ini menghancurkan lautan api. Jiang Chen telah menduduki dataran tinggi di tebing ini dan jadi api belum sampai. Namun, arah telah ditentukan dan nyala api terus meraung ke atas. Gelombang demi gelombang udara panas menabrak tebing seolah-olah Tidewaters. Menilai dari situasi ini, tempat persembunyian Jiang Chen akan segera ditelan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan melihat bahwa Raja Api Raffen belum bergerak. Dia tetap melayang-layang di udara dan memancarkan wajah yang tak terbatas dan parah, seolah-olah melepaskan martabatnya yang agung kepada anak-anak dan keturunannya. Sialan, Raja itu tidak bergerak. Saya akan terungkap jika saya memindahkan sedikit saja di bawah bidangnya dan dia akan menemukan saya. Petik 2 Jiang Chen dalam hati mengutuk Raja Raffen. Dia ingin menunggunya untuk pindah dan memanfaatkan kesempatan untuk memetik bunga. Itu tampak seperti lamunan idiot. The Raffen King jelas tidak meninggalkan sisi Cloudflame Flower dan tidak akan membiarkan yang berharga keluar dari pandangannya. Sialan, kalau begini terus, bahkan jika Raja tidak menemukanku, aku akan dipanggang sampai garing oleh gelombang panas. Petik 2 Jiang Chen tahu dia akan berada dalam masalah besar jika ini terus berlanjut. Api akan menyala selama tiga hari tiga malam begitu mereka mulai. Namun, Jiang Chen masih akan percaya diri untuk berhasil jika Raffen King tidak ada di sana. Tapi karena dia ada di sini, serangan destruktif akan segera menyusul jika Jiang Chen membuat langkah sekecil. Dengan kekuatan Raja ini, Jiang Chen tidak berpikir dia akan bisa menahan semburan api. Bab 310, Lotus menyihir dari api dan es, terbang melewati bumi. Situasi Jiang Chen menjadi sangat canggung dalam hal ini karena ia tidak bisa mundur atau maju. Dia akan berhadapan langsung dengan Raja Api Raffen jika dia keluar dengan sembilan dari sepuluh peluang kematian, atau tidak memiliki kesempatan hidup sama sekali. Jika dia tidak pergi dan tetap di tempatnya, Jiang Chen tidak berpikir bahwa dia akan mampu menanggung beban suhu api ini dan api yang terus merambah. Dia memikirkan Raja Tikus. Namun, dia sendiri tidak yakin bahwa Raja Tikus dapat membuat terowongan di dalam tebing dalam waktu yang singkat. Api itu begitu dekat sehingga praktis menyanyikan alisnya. Memanggil Rat King juga pasti akan memperingatkan Raffen King. Jika dua makhluk di puncak peringkat roh bertemu dalam pertempuran, situasinya akan menjadi lebih kacau. Tidak, Raja Tikus takut-takut dan dia pasti akan terkejut ketika dia merasakan aura Raja Raffen. Kemampuan pertempurannya juga akan sangat terpengaruh sebagai hasilnya. Petik 2. Jiang Chen dengan demikian menolak pemikiran memanggil Raja Rat. The Lotus. Gagasan lain muncul dalam pikiran Jiang Chen. Iya, lotus menyihir dari api dan es. Jiang Chen tiba-tiba memikirkan bagaimana ia memanfaatkan enam lotus dalam percobaan kedua untuk melindungi tubuhnya di gua dengan venaro api surgawi, mencegah api mengamuk ke dalam tubuhnya. Namun, situasi berapi-api saat ini terasa sepuluh kali lipat lebih menakutkan daripada setidaknya di gua. Lagipula, gua itu hanya sebuah situs pengujian dan api di bawah kendali. Mereka tidak menghancurkan dengan liar seperti api di depannya saat ini. Kebakaran-kebakaran ini sekarang sengaja dikendalikan dari Fire Raffens, terus bergerak maju. Tingkat kehancuran mereka benar-benar lebih dari bahkan estimasi sepuluh kali lipat yang dia buat sebelumnya. Pikirannya berpacu, Jiang Chen segera mengerahkan lotus api dan es yang menyihir. Tanaman merambat lotus yang sangat kuat terus menjelajah di bawah tanah. Sekarang dia telah menerobos ke dunia roh bumi, dia bisa mengendalikan 12 lotus pada waktu tertentu. Setengah dari tanaman merambat adalah api, setengah dari es. Teratai api berada di luar, dan teratai es di dalam. Jiang Chen meringkuk dan melompat ke kelopak. Kedua belas tanaman merambat menggali ke tanah, semakin dalam dan semakin dalam. Dia masih bisa merasakan panas dari dunia luar pada awalnya, seperti itu akan membakar melalui permukaan bumi dan tombak hingga ke inti tanah. Namun, ketika lotus terus menelusuri, perasaan yang membakar memudar dan banyak hal menjadi lebih mudah untuk ditanggung. Hem, sadar Raja Raven tiba-tiba berkedip, sepertinya mendeteksi sesuatu. Tatapannya yang liar menembak ke arah Jiang Chen. Dia menyelidiki dengan hati-hati, tetapi dia tidak menemukan apapun. Itu aneh? Aku merasakan riak dari sesuatu barusan, mengapa tidak ada orang di sana? Raja Raven juga merasa itu aneh. Namun, Raja Raven juga sangat bangga dan dia tidak mengindahkannya. Dia berpikir bahwa itu adalah beberapa makhluk roh tipe armadillo yang sedang menggali jauh di bawah untuk melarikan diri demi hidupnya. Raja Raven merasa sombong secara alami dan alami, dia meremehkan penyelidikan lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi. Selain itu, meskipun suku fire Raven kuat, keuntungan mereka masih di udara. Para Ravens api tidak akan bisa mengerahkan kekuatan mereka begitu mereka memasuki tanah. Jiang Chen dengan aman tertutup di tengah-tengah banyak kelopak bunga saat dia duduk bersila di atas teratai es, dengan aman di kedalaman bumi. Dia juga tidak tahu seberapa jauh dia. Dia hanya tahu bahwa itu cukup gelap dan sejuk di sekitarnya. Jiang Chen tahu bahwa dia kemungkinan besar tiba di tempat yang sangat dalam di tanah karena dia tidak bisa mendapatkan gelombang panas yang kuat dari dunia luar. Suku api Raven memang brutal dan ganas. Saya bertanya-tanya berapa banyak kandidat yang akan mati karena kebakaran selama seratus li. Dari delapan ribu yang masuk ke ranah, aku khawatir setidaknya sepertiga atau bahkan setengah dari kelompok akan dibakar menjadi abu. Jiang Chen juga mendesah dalam hati ketika dia memikirkan kekejaman ras makhluk roh ini. Namun, dia bukan tipe yang begitu emosional untuk berduka atas berlalunya musim semi. Meskipun dia merasa agak sedih dengan kejatuhan dari jenisnya sendiri, jalan bela diri dao telah sekeras ini sejak zaman kuno. Sidang ini menguji keberuntungan. Seseorang hanya bisa mengatakan bahwa para praktisi dalam radius itu kurang beruntung. Menilai dari kebakaran ini, mereka akan terbakar dalam waktu sekitar tiga hari tiga malam. Saya tidak terburu-buru untuk keluar, tetapi bunga cloud flame itu. Jiang Chen masih merasa sedikit menyesal ketika memikirkan bunga cloud flame. Namun, Raja Api Raven tidak bergerak sama sekali, dan Jiang Chen mengikat tangannya. Meskipun ia memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya dan segala macam seni surgawi, hampir tidak mungkin untuk mencuri bunga cloud flame keluar dari bawah Raja Raven dan pasukan api Raven. Bahkan jika dia beruntung dan entah bagaimana mendapatkan bunga itu, satu seteguk api dari masing-masing serigala api dalam pasukan akan cukup untuk mengurangi dia menjadi abu di tempat dia berdiri. Sekuat kekuatan satu orang, tidak ada cara baginya untuk melawan ketika dia berhadapan dengan ribuan lawan. Itu hanya mungkin ketika dia memiliki kekuatan luar biasa dan bisa membunuh semua Fire Ravens dengan flip tangannya. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, maka dia tidak akan tertarik pada cloud flame flower. Jiang Chen berpikir sejenak dan dia merasa bahwa dia tidak memiliki petunjuk tentang bagaimana menyelesaikan situasi ini. Dia memutuskan untuk melemparkan semuanya ke belakang kepalanya dan duduk dengan penuh percaya diri, bermeditasi dengan kaki bersilang. Udara tipis di bawah tanah, tetapi dengan tingkat pelatihan Jiang Chen di dunia roh bumi, dia tidak memiliki kebutuhan konstan untuk udara segar seperti orang biasa. Di alam roh bumi, seorang praktisi tidak perlu khawatir tentang ketipisan udara bahkan jika mereka hidup di bawah tanah selama 10 hari atau setengah bulan. Bagaimanapun, mereka akan dapat bernapas di lautan roh mereka. Ini adalah bagaimana para praktisi dengan pelatihan tingkat tinggi dapat bermeditasi selama berbulan-bulan. Mereka akan mengubah pernapasan eksternal menjadi pernapasan internal ketika mereka bermeditasi, menghilangkan kebutuhan akan udara luar. Jiang Chen dengan hati-hati menyusun 12 lotus dalam formasi di sekelilingnya, sehingga ia dapat melindungi dirinya sendiri jika terjadi sesuatu. Aku tidak berpikir bahwa aku akan dikelilingi oleh bahaya dalam uji keberuntungan ini. Apakah ini berarti saya memiliki banyak keberuntungan, atau kurang keberuntungan? Jiang Chen merasa bahwa dia tidak bisa menggambar satu generalisasi keseluruhan ketika menyangkut keberuntungan dan keberuntungan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan dan bencana berjalan beriringan. Ketika bunga cloudflame muncul, banyak praktisi merasa ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Bahkan pikiran pertama Jiang Chen juga begitu. Namun, penampilan Fire Ravens dan tindakan mereka dalam mengatur radius 100 liter bakar telah mengubah kejadian kebetulan ini menjadi bencana. Oleh karena itu, pemahaman Jiang Chen tentang keberuntungan dan keberuntungan telah semakin dalam. Seperti yang kupikirkan, apa yang tampak seperti keberuntungan sebenarnya menyembunyikan bencana, setiap awan memiliki garis perak untuk apa yang tampaknya berbahaya. Saat ini saya dipaksa untuk melarikan diri demi hidup saya, tetapi siapa yang tahu kapan keadaan akan berubah untuk situasi ini. Petik 2 Pikiran Jiang Chen menempuh jalan ini, membawa suasana hati yang lebih baik dengan mereka. Bagaimanapun, itu adalah lautan yang berapi-api di dunia luar, dia memutuskan untuk mengabaikan segalanya, membuang semua pikiran tersesat ke samping dan mengatur keuntungan dan kerugiannya selama beberapa hari terakhir. Secara keseluruhan, keuntungan Jiang Chen sangat besar setelah memasuki wilayah warisan. Dia telah melatih kekuatan hatinya di jalan kelahiran kembali dan melewati ujian kekuatan mental yang paling sulit. Jika Anda tidak membaca novel ini di Wuxia World, diterjemahkan oleh Ed Folare, Anda tidak membaca versi S.O.T.R. yang paling lengkap atau terbaru. Di gua-gua api surga dan es, Jiang Chen telah menggunakan lotus api dan es bewicing untuk menyerap kekuatan roh yang tak terbatas. Dia menjadi pemenang terbesar dalam percobaan ketiga dan memperbaiki seluruh gunung emas magnetik. Meskipun itu tampaknya tidak berguna sekarang, itu tanpa diragukan lagi, harta yang sangat besar, dan penggunaannya akan menjadi lebih jelas ketika dia tumbuh dalam kekuatan. Dapat dikatakan bahwa dalam jangka panjang, manfaat dari gunung emas magnetik tidak akan kalah dengan lotus. Dalam persidangan keempat, Jiang Chen telah menembus belenggu bela diri Dao dalam pertempuran praktis dan memasuki dunia roh bumi. Ini tentu saja merupakan keuntungan yang signifikan juga. Dan sekarang, dalam percobaan kelima keberuntungan, dia telah mengumpulkan getah pohon surgawi mimpi di awal, menambahkan ini ke daftar panjang. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak kehilangan harapan meskipun dia terjebak di bawah tanah saat ini. Dia tidak akan menyerah dengan mudah kecuali bunga Cloudflame telah habis dimakan oleh Raja Raffen Api. Jiang Chen tenggelam dalam meditasi setelah melalui semua ini. Dia telah bergerak sejak memasuki dunia roh bumi dan dia tidak memiliki waktu untuk bermeditasi. Berbagai teknik seni bela dirinya belum sempat dikonsolidasikan dengan tingkat pelatihan barunya. Jiang Chen memanfaatkan tiga hari ini untuk menyatukan mereka secara menyeluruh. Tidak ada konsep berlalunya waktu di bawah bumi. Tiga hari berlalu tanpa suara. Ketika Jiang Chen muncul dari meditasi, ia memperoleh banyak hal lagi. Saya ingin tahu apakah api yang tidak percaya di dunia luar telah mundur. Meskipun Jiang Chen telah dalam kondisi meditasi selama tiga hari ini, kegelapan yang tak berkesudahan masih memberinya sedikit perasaan mencekik. Aku harus keluar dan melihatnya. Jika Raja Api-Api masih ada, maka saya tidak memiliki harapan untuk mengambil bunga Cloudflame dan saya harus berhenti membuang-buang waktu saya di sini. Petik 2. Jiang Chen memutuskan gagasan ini dan dia menemukan arah yang tepat di bawah tanah. Dia terus mengebor ke bebatuan dengan lotus. Dia tiba-tiba merasakan batu-batu di sekelilingnya mulai bergetar dengan raungan. Fakta bahwa getaran yang kuat seperti itu terjadi di kedalaman batu agak mengejutkan Jiang Chen. Pikiran pertamanya adalah bahwa lava bawah tanah akan meletus. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa riak-riak ini bukan dari bawah bumi, tetapi dari bebatuan di sekitarnya. Meskipun getarannya agak besar, mereka agak jauh darinya, dan meskipun Jiang Chen bisa merasakan kekuatan gerakan ini, dia tidak bisa mendeteksi bahaya langsung. Mungkinkah makhluk bawah tanah yang kuat sedang melewati? Jiang Chen menduga. Dia membaca situasi dengan saksama dan menegaskan kembali keyakinannya pada spekulasi ini. Itu benar, getarannya sangat sering sehingga suatu bentuk kehidupan bawah tanah harus lewat, dan dengan kecepatan tinggi pada saat itu. Ia dapat bergerak dengan kecepatan tinggi melalui bebatuan, dan sedikit lebih cepat dari kecepatan pengeboran Raja Rat pada saat itu. Selain itu, momentum ini seperti naga ganas yang mengarungi sungai. Aura dan kehadirannya tidak sama dengan gaya hati Raja Ratus sama sekali. Makhluk bawah tanah yang kuat dan kuat macam apa ini? Petik 2. Kebingungan membebani hati Jiang Chen. Dia merasa ini agak sulit dimengerti. Tempat ini seharusnya menjadi wilayah Raja Raven, dan secara logis berbicara, seharusnya tidak ada bentuk kehidupan yang kuat di sekitarnya. Namun, kekerasan tremor ini jelas dari bentuk kehidupan yang kuat, dan Jiang Chen bisa yakin bahwa makhluk seperti ini yang bisa terbang melalui tanah jelas bukan Raja Raven. Satu Raven King sudah cukup untuk memberi Jiang Chen migren. Jika dia menambahkan makhluk lain yang bergerak di bumi seperti di tanah datar, maka bahkan dengan metode Jiang Chen dan kartu truf yang tak terhitung jumlahnya, dia akan berada dalam dunia yang penuh masalah. Jiang Chen segera menghentikan penjelajahan lotus dan menarik semua tanda kehadirannya untuk menghindari mengganggu makhluk ini.